Puff, puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Di tengah rangan teredam dan ekspresi ngeri, Wang Chen dan yang lainnya terlempar seperti setetes air di lautan. Pada saat ini, bayangan darah seperti lautan luas, sedangkan Wang Chen dan yang lainnya seperti perahu kecil di depan lautan luas ini. Perbedaan kekuatan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya terlempar ribuan meter jauhnya dan jatuh ke dalam baskom. Hualala. Saat Wang Chen dan yang lainnya menabrak baskom, bayangan darah raksasa tidak berhenti. Sambil berpikir, gelombang darah tak berujung menyapu Wang Chen dan yang lainnya. Gelombang darah berubah menjadi binatang buas, seolah ingin melahap Wang Chen dan yang lainnya. Brengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika melihat adegan ini. Mundur. Chi Mei berteriak ketakutan. Orang ini sangat kuat. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Raja Shuro disegel dan belum bisa membebaskan diri. Mengapa kekuatannya tidak ditekan oleh dunia ini? Wajah pangeran ketiga menjadi gelap. Di dunia ini, kekuatan mereka dibatasi. Tapi Raja Shuro ini sepertinya tidak bisa ditindas. Tidak. Dia sedang ditekan. Tapi dia terlalu kuat. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, aturan langit dan bumi tidak lagi dapat mempengaruhinya. Kekuatannya masih belum bisa kita lawan. Bahkan jalan surgawi tidak bisa membatasinya terlalu banyak. Meski dia ditekan, kekuatannya tetap menakutkan. Saat pangeran ketiga berseru, Chi Mei berkata dengan ekspresi jelek. Berlari. Brengsek. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apa yang harus kita lakukan? Zan Lin, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya dengan suara yang dalam. Wajahnya sedikit pucat. Bertarung. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Nak, kamu gila. Saat Wang Chen mengatakan ini, suara Yao Wang terdengar. Pada saat ini, jika bukan karena situasi dan kehadiran orang luar, Raja Pengobatan akan melompat keluar. Dia berharap bisa mencekik Wang Chen sampai mati. Apa yang dia katakan? Dia sebenarnya bilang dia ingin berusaha sekuat tenaga. Orang ini benar-benar sudah gila. Tidakkah dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tetap tinggal? Monster yang tersegel di bawah tanah sangat marah. Berusaha sekuat tenaga sekarang. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bertarung? Ini tidak mempertaruhkan nyawanya, tapi mendekati kematian. Mungkinkah Wang Chen lupa apa yang dia janjikan padanya? Sebelumnya, Wang Chen berbicara baik dengannya. Dia pernah mengatakan bahwa jika situasinya tidak tepat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melarikan diri. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Wang Chen sebenarnya ingin berusaha sekuat tenaga. Bagaimana mungkin Yao Wang tidak marah? Aku tidak gila. Aku hanya tidak punya pilihan. Berlari. Bagaimana kita bisa melarikan diri sekarang? Menghadapi raungan marah raja pengobatan, Wang Chen mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi jelek. Melarikan diri. Jika memungkinkan, Wang Chen juga ingin melarikan diri. Tapi bisakah dia melarikan diri? Monster ini sangat kuat, dan kemungkinan Wang Chen melarikan diri sangat kecil. Bahkan jika dia mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk melarikan diri, dia harus membayar mahal. Wang Yan dan yang lainnya mungkin akan ditinggalkan di sini. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Wang Chen. Dia bisa menyaksikan kakak laki-lakinya, teman-temannya, saudara laki-lakinya, dan wanita yang paling dia cintai jatuh di sini. Jika itu masalahnya, Wang Chen mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalah dalam hidupnya. Pada saat itu, apakah dia masih memiliki masa depan? Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa pergi. Bahkan jika Wang Chen benar-benar bisa melepaskan segalanya dan pergi, apa yang akan terjadi setelah dia pergi? Setelah monster ini menerobos belenggu dan bergegas keluar dari dunia ini, apakah medan perang akan terhindar? Kemana Wang Chen bisa melarikan diri? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutup dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus bertahan dan bertarung untuk terakhir kalinya. Anda mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang semakin cemas. Kamu boleh pergi dulu. Aku akan melindungimu. Aku bilang aku akan mengembalikan kebebasanmu, dan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah pergi, jangan tinggal di dunia ini. Tinggalkan medan perang ini. Tanpa menunggu Yao Wang melanjutkan, Wang Chen berkata lagi. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat itu, ketika dia membawa Yao Wang keluar dari taman surgawi, Wang Chen berjanji akan mengembalikan kebebasannya. Namun kini, kebebasan tersebut dikedepankan. Selama bertahun-tahun, Wang Chen berterima kasih kepada Yao Wang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya perlahan menjadi tegas. Yao Wang berpikir pergi sekarang adalah pilihan yang bagus. Sialan, nak, apa yang kamu katakan? Meninggalkan, biarkan aku pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Wang yang bersembunyi di dunia Wang Chen membelalakkan matanya. Pergi sekarang. Jika Wang Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, tentu saja Yao Wang bisa pergi. Selain itu, dari sudut pandang rasional, Yao Wang juga harus memilih pergi sekarang. Tapi, apakah meninggalkannya merupakan ide yang bagus? Ekspresi rumit muncul di wajah Yao Wang. Nak, aku kalah darimu. Bernyanyi di dalam hatinya, ekspresi Yao Wang berubah. Huff, nak, aku tidak akan tertipu. Anda ingin saya mati sebagai umpan. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak pergi. Yao Wang mendengus. Anda. Kata-kata Yao Wang membuat mata Wang Chen membelalak. Apa yang sedang terjadi? Yao Wang tidak mau pergi. Lagi pula, saat itu, Raja Pengobatan selalu berpikir untuk melarikan diri setiap hari. Ini telah menghabiskan banyak usaha bagi Wang Chen. Berapa kali Yao Wang mengelus selama ini? Dia mungkin tidak sabar untuk pergi, bukan? Perasaan menjadi bayi berdarah bukanlah perasaan yang baik. Wang Chen juga tahu betapa takutnya Yao Wang terhadap kematian. Dalam keadaan seperti itu, bukankah sebaiknya dia memilih untuk pergi? Tapi dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, mata Wang Chen memancarkan sedikit emosi. Tidak pergi. Wang Chen tahu. Tentu saja Yao Wang tidak takut mati. Yao Wang paling mengetahui situasi saat ini. Tidak pergi bukan karena takut. Itu karena iman. Selama bertahun-tahun, Wang Chen memperlakukan Yao Wang sebagai anggota keluarga, dan Yao Wang mungkin juga memperlakukan Wang Chen sebagai anggota keluarga, bukan? Meski sering mengomel dan bertengkar, namun hubungan mereka tetap terjalin. Tanpa disadari, keduanya sudah terhubung oleh darah. Terima kasih. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, jangan berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin ditipu olehmu. Kamu memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dilihat oleh Wang Chen, Yao Wang mendengus tidak senang. Tapi nak, jika kamu benar-benar tidak pergi dan melawan, kamu akan mati. Tapi, ada satu harapan terakhir. Yao Wang sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata. Harapan apa? Mendengar perkataan Yao Wang, mata Wang Chen berbinar. Masih ada harapan. Apakah Yao Wang punya cara? Tiba-tiba, jantung Wang Chen berdebar kencang, dan napasnya menjadi cepat. Jika itu masalahnya, tidak ada yang lebih baik. Satukan semua orang untuk melawan orang ini untuk sementara waktu. Saat ini, tubuh utamanya masih dalam segel. Laut darah ini hanyalah salah satu triknya. Kalau tidak salah, tubuh utamanya masih sangat lemah dalam segelnya. Dan saudaramu memiliki lengan Raja Surah. Bisa dibilang, dia juga memiliki warisan Raja Surah. Jika ada orang yang bisa mendapatkan kesempatan ini, kemungkinan besar kakak laki-laki tertua Anda adalah orangnya. Pada tahap ini, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika ada yang dapat membalikkan keadaan, itu adalah dia. Yao Wang berkata dengan cepat. Melihat raksasa laut darah hendak menghubungi mereka, tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Abang saya, apa yang akan dia lakukan? Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Serahkan padaku, kalian menahan raksasa laut darah ini untuk sementara waktu. Saya akan membawanya ke dalam segel dan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan. Nak, ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Yao Wang mendengus tidak senang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya keluar dari tubuh Wang Chen dan menyerbu ke tubuh Wang Yan. Kakak, aku serahkan padamu. Melihat ini, Wang Chen memandang Wang Yan yang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, sebelum Wang Yan bisa mengatakan apapun, Wang Chen menerkam ke depan. Yao Wang tentu saja akan memberitahu Wang Yan apa yang harus dilakukan. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah melawan. Pergi, hentikan orang ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Jika kita bisa bertahan sebentar, aku punya cara untuk menghadapi orang ini. Wang Chen meraung ke arah kerumunan di kejauhan saat dia berlari keluar. Kamu punya cara. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yan Seng Yueh dan yang lainnya tercengang. Baiklah, bertarung, membunuh. Zhan Lin, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya juga berteriak. Bertarung. Mereka tidak punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Wang Chen, jika mereka tidak melakukan apapun, mereka hanya bisa menunggu kematian. Karena itu masalahnya, mereka mungkin akan bertarung. Setidaknya, masih ada harapan. Mereka sepenuhnya percaya pada Wang Chen. Wang Chen tidak pernah mengecewakan mereka. Kali ini, mereka yakin dia juga tidak akan melakukannya. Yang pertama menanggapi Wang Chen adalah anggota aliansi keluarga Wang. Hehehe, adik, kamu punya nyali. Aku akan menjadi gila denganmu kali ini. Jika kita menang kali ini, aku tidak keberatan mengikutimu dengan tubuhku. Melihat Wang Chen keluar bersama keluarga Wang dan mendengar kata-kata Wang Chen, Chi Mei tertegun sejenak sebelum senyum menawan muncul di wajahnya. Melihat punggung Wang Chen, Chi Mei memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Sungguh orang yang luar biasa. Bahkan saat ini, dia masih bisa tetap tenang dan menghadapi kesulitan secara langsung. Mungkin hanya pria seperti itu yang disukai oleh pria itu. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus dewa sejati. Yang mulia laut selatan, bibir Chi Mei melengkung. Sepertinya kali ini kamu bertemu dengan orang yang luar biasa. Bisakah anda benar-benar mencapai tujuan anda sesuka anda? Mata Chi Mei berkilat jijik. Membunuh. Kemudian, dengan ekspresi serius, Chi Mei memimpin anggota aliansi pembunuhan surga dan menyerang. Huff, Wang Chen, aku akan memberimu wajah kali ini. Saat kita memaksanya mundur, kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Chi Mei juga telah keluar. Banyak prajurit di sekitarnya yang putus asa karena mereka sekali lagi mengikuti jejak Wang Chen. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi rumit. Wang Chen. Dia sebenarnya bukan orang yang sederhana. Tidak heran dia adalah lawan yang dia pilih. Meskipun dia sangat membenci Wang Chen, Tuan Muda Ketiga bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dia hanya bisa melepaskan kebenciannya. Menggabungkan kekuatan untuk saat ini adalah pilihan terbaik. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga bergabung dalam pertempuran. Saat ini, badai sedang terjadi. Di lapangan, semua ahli bergabung untuk melawan lautan darah yang menyapu mereka. 3232. Saat menghadapi bahaya, Tuan Muda Ketiga mengesampingkan permusuhannya sebelumnya dan bergandengan tangan dengan Wang Chen. Ledakan. Sekali lagi memanggil sembilan bintang langit, Tuan Muda Ketiga meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Sosoknya berkedip-kedip saat dia berlari menuju lautan darah. Gemuruh. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Bang. Namun, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Raungan teredam terdengar dalam sekejap mata. Di tengah keributan itu, terdengar dengusan pelan. Kemudian, mereka melihat sosok Zan Lin diledakkan. Kekuatan Wang Chen dan yang lainnya ditekan. Jarak antara mereka dan raksasa berwarna merah darah itu terlalu besar. Tidak, saya tidak bisa melawannya secara langsung. Saya hanya perlu menahannya. Selama saya bisa menundanya untuk minum teh, saya akan menemukan peluang. Melihat Zan Lin dikirim terbang dan meludahkan darah, wajah Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak berada pada level yang sama dengan raksasa berwarna merah darah. Di depan raksasa berwarna merah darah itu, Zan Lin begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana dia bisa mengandalkan angka untuk menekan raksasa merah darah itu? Itu jelas mustahil. Wang Chen, yang sangat menyadari hal ini, dengan tegas menyerap pada gagasan itu. Yang paling penting sekarang adalah, menahannya, selama mereka bisa menahan raksasa berwarna merah darah dan menciptakan peluang bagi Wang Yan untuk memasuki segel, itu akan baik-baik saja. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chi Mei, Tuan Muda Ketiga, dan yang lainnya menjawab secara bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen, namun, sebagai pembangkit tenaga listrik, mustahil bagi mereka untuk tidak melihat seperti apa situasinya. Sosok mereka saling terkait. Karena mereka hanya perlu menahannya, itu jauh lebih mudah. Mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim, Tuan Muda Ketiga, Chi Mei, dan yang lainnya menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Sekaranglah waktunya. Melihat pertempuran yang kacau dan menggetarkan jiwa di depan mereka, Wang Yan, yang telah mempelajari keseluruhan cerita dari Raja Pengobatan, memasang ekspresi serius di wajahnya. Matanya bersinar terang. Wang Yan tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Semua harapannya tertuju pada Wang Yan. Hanya jika dia berhasil memasuki segel barulah dia memiliki kesempatan. Pergi. Jadi, ketika raksasa berwarna darah itu ditahan oleh Wang Chen dan yang lainnya, sosok Wang Yan melintas saat dia berlari ke depan sesuai dengan instruksi Raja Pengobatan. Ikuti aku. Melihat Wang Yan bergegas ke area inti, Raja Pengobatan tiba-tiba berteriak. Asteris produk, asteris. Dengan dengusan ringan dari Raja Pengobatan, Wang Yan dan Raja Pengobatan, yang berada di depan inti, tiba-tiba pergi ke bawah tanah. Bermimpilah. Dia sepertinya merasakan niat Wang Yan. Saat Yao Wang hendak membantu Wang Yan mencapai tanah, raksasa darah itu mengeluarkan suara serak. Huala. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerah untuk bertarung dengan Wang Chen dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, raksasa berwarna merah darah itu menyapu angin kencang dari telapak tangannya dan langsung menyapu ke arah Wang Yan dan yang lainnya. Bermimpilah. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan raksasa berwarna darah itu menghentikan Wang Yan dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tidak peduli apa, dia harus membiarkan Wang Yan dan yang lainnya masuk ke dalam segel. Kuali langit dan bumi. Tanpa waktu untuk berpikir, Wang Chen mengambil jimat di tangannya. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak akan ragu menggunakan sky splitting earth splitting atau gat puniser untuk membunuh raksasa berwarna merah darah itu. Namun, Wang Chen yakin bahwa saat kekuatannya ditekan, dia tidak bisa menggunakan pembelah langit yang membelah bumi atau penghukum dewa. Terlebih lagi, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar, yang tidak dapat menimbulkan dampak apapun pada raksasa berwarna merah darah itu. Kecuali kuali langit dan bumi. Jika dia menggunakan kuali langit dan bumi untuk melawan, dia mungkin bisa menghentikan raksasa merah darah itu untuk sementara waktu. Formula 10.000 Mantra Mengeluarkan kuali langit dan bumi, Wang Chen langsung memadatkan formula 10.000 Mantra. Bas, bas. Saat Wang Chen mencubit jimat di tangannya, cahaya merah meledak di langit, menerangi seluruh langit dan bumi. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam cahaya merah, seperti langit penuh bintang. Bintang-bintang bergabung dan berubah menjadi jimat raksasa. Jimat ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pergi. Mengambil napas dalam-dalam dan nyaris tidak mengendalikan formula 10.000 Mantra, Wang Chen meraung dengan wajah muram. Dia tidak menyangka bahwa ketika kekuatannya ditekan, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan formula 10.000 Mantra. Jika Wang Chen tidak mengembangkan teknik naga kekaisaran, energi di tubuhnya akan sangat kuat. Jika Wang Chen tidak memobilisasi kekuatan bintang-bintang. Jika Wang Chen tidak mengubah energi di tubuhnya menjadi energi kacau. Jika Wang Chen tidak mengerahkan kekuatan lima elemen, Wang Chen tidak akan bisa menggunakan formula 10.000 Mantra. Bas. Saat jimat raksasa itu mengembun, Wang Chen melambaikan tangannya. Tanda emas raksasa jatuh dari langit seperti bima sakti, menyelimuti raksasa berwarna merah darah itu. Sangat kuat. Merasakan formula 10.000 Mantra yang telah dipadatkan Wang Chen, para prajurit di kejauhan, yang tidak berani terlibat dalam pertempuran, saling memandang. Seberapa mengerikankah kekuatan yang dikeluarkan oleh formula 10.000 Mantra? Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Di ruang ini, semua kekuatan prajurit ditekan. Mereka tidak bisa melampaui tingkat ahli yang murni yang sempurna. Namun, untuk beberapa alasan, formula 10.000 Mantra jelas dapat membuat orang merasa bahwa ini jelas bukan serangan yang seharusnya dilakukan oleh ahli yang murni yang sempurna. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Dia memang kepala keluarga Wang. Dia memang seseorang yang bisa membuat Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidak berdaya. Munculnya orang seperti itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, semua orang dipenuhi emosi. Langkah yang sangat kuat. Wang Chen, bahkan di tempat ini, kamu masih menjadi bintang paling terang. Tidak hanya para pejuang yang tidak berani terlibat dalam pertempuran mengerikan itu saling memandang ketika melihat gerakan Wang Chen. Bahkan Tuan Muda Ketiga, Chi Mei, dan bahkan Gao Zan, yang kemudian bergabung dalam pertempuran, mau tidak mau menyipitkan mata ketika mereka melihat Wang Chen memadatkan formula 10.000 Mantra. Tampaknya Wang Chen bersinar kemanapun dia pergi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Wang Chen dari jauh. Tuan Muda Ketiga sudah mengetahui rencana Wang Chen. Dia ingin semua orang menunda raksasa berwarna darah itu dan menciptakan peluang bagi Wang Yan. Biarkan Wang Yan membunuh jalan menuju segel. Dengan penglihatan Tuan Muda Ketiga, dia secara alami dapat melihat apa yang coba dilakukan Wang Chen. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak punya pilihan lain. Jika dia bisa, dia tentu saja tidak mau memberikan kesempatan besar ini kepada Wang Yan. Pasti ada peluang di balik segel. Sayangnya, apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Ketiga? Karena dia tidak bisa melepaskan diri, dia hanya bisa membantu. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa dia berada di pihak yang sama dengan Wang Chen. Dia tidak dapat memperoleh peluang besar di bawah segel, tetapi setelah membuka segel, tidak bisakah dia memperoleh beberapa peluang di sekitarnya. Mendengar hal ini, wajah Tuan Muda Ketiga berubah serius. Dengan membalikkan tangannya, dia sekali lagi memanggil sembilan bintang surga. Ledakan. Saat sembilan bintang langit dipanggil, seluruh dunia berguncang. Di tengah ledakan keras, harta karun tertinggi Tuan Muda Ketiga berubah menjadi langit penuh bintang. Bersama dengan sepuluh ribu seni sihir Wang Chen, mereka menyelimuti raksasa berwarna darah itu. Mengaum. Gelombang besar udara menyapu. Merasakan bahaya yang mendekat, raksasa berwarna darah itu tampak menjadi gila saat ia mengaum dengan marah. Semut. Kelompok semut yang ceroboh ini telah membuat marah raksasa berwarna darah itu. Dia kuat, tetapi dalam menghadapi dua bahaya ini, raksasa berwarna darah itu tidak punya pilihan selain menyerah pada Wang Chen. Mati. Suara dari dunia lain tiba-tiba meledak. Mata raksasa berwarna darah itu memerah saat dia menyerang sepuluh ribu seni sihir dan sembilan bintang langit. Ledakan. Kedua tinju ditinju pada saat bersamaan. Tinju kiri mengarah langsung ke sembilan bintang langit, sedangkan tinju kanan mengarah langsung ke sepuluh ribu seni sihir. Kiri dan kanan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba gelombang udara meledak. Gelombang udara yang menakutkan sepertinya telah berubah menjadi gelombang yang mengerikan, seperti binatang raksasa dari bintang-bintang, bertabrakan dengan sembilan bintang langit dan sepuluh ribu seni sihir. Ledakan. 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 Tiba-tiba, serangkaian ledakan terdengar. Gelombang udara yang tak berujung menyapu ke segala arah, menyebar ke seluruh cekungan. Gunung-gunung berguncang, dan bumi retak. Saat ini, langit mulai retak. Saat ini, bumi mulai runtuh. Tidak baik. Mundur. Ah. Saat gelombang udara menyapu, orang-orang di kejauhan yang siap bergerak menderita. Dalam jarak sepuluh juta meter, semuanya tersapu. Melihat pemandangan ini, beberapa orang dengan refleks yang cepat mengeluarkan teriakan aneh dan mundur ke belakang untuk menghindari gelombang udara tersebut. Sedangkan bagi mereka yang lebih lemah atau reaksinya lebih lambat, mereka langsung tersapu ke dalam badai yang mengamuk di tengah jeritan mereka. Dalam gelombang besar ini, mereka yang tersapu berubah menjadi kabut darah, langsung meledak. Atau mereka tersapu ke langit berbintang, penuh luka dan memar. Engah, engah, engah. Dalam jarak sepuluh juta meter, keadaannya seperti ini. Bagaimana dengan Wang Chen dan orang lain yang berada di tengah pusaran? Seiring dengan dampak dahsyatnya, wajah Wang Chen, Tuan Muda Ketiga, dan yang lainnya langsung berubah. Darah menyembur kemana-mana, dan sepuluh ribu seni sihir runtuh, berubah menjadi cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Mereka juga bisa melihat cahaya sembilan langit meredup, seolah-olah akan meledak. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga mendemus dan mundur. Sangat kuat. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Saat mereka mundur, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan putus asa. Raksasa berwarna darah bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Bagaimana mereka bisa mengulur waktu untuk Wang Yan? Melihat langkah raksasa berwarna darah menuju Wang Yan lagi, wajah Wang Chen dipenuhi kecemasan. Huff, tetaplah di sini. Namun, saat Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya menjadi pucat, Chi Mei, yang belum pernah menyerang Wang Chen sebelumnya, mendengus dingin. Saat dia mendengus, sosok Chi Mei berubah menjadi bayangan, dan auranya terus meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, bahkan Tuan Muda Ketiga mau tidak mau melebarkan matanya. Melihat pemandangan ini, bahkan Tuan Muda Ketiga mau tidak mau melebarkan matanya. Tampaknya angin dan ombak tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Menghadapi angin dan ombak, dia sangat cepat. Saat ini, aura Chi Mei meledak, melampaui batas. Sepertinya dunia ini tidak bisa lagi menahan kekuatan Chi Mei. Rambut panjangnya berubah menjadi ungu, seperti wanita misterius dari lapisan surga ketiga puluh tiga. Mata Chi Mei bersinar dengan cahaya dingin, dan dia langsung menyerang raksasa berwarna darah itu. Pada saat ini, sosok Chi Mei menjadi sangat tinggi. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak terkejut? Dia tidak menyangka Chi Mei, yang bekerja sama dengan mereka, menjadi begitu kuat. Dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Apakah kekuatan ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa? Menerobos penindasan jalan surgawi. Seberapa kuat dia? Jika dia tidak ditekan, seberapa tinggi kekuatan Chi Mei? 3.233 Harus diakui bahwa ledakan tiba-tiba Chi Mei telah membuat semua orang tercengang. Tuan Muda Ketiga benar-benar tercengang. Chi Mei, Tuan Muda Ketiga tahu siapa wanita itu. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak mengetahui tentang kekuatan Chi Mei. Dia tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Tuan Muda Ketiga yakin jika Chi Mei mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia mungkin bukan tandingannya. Hal itulah yang mengejutkan Tuan Muda Ketiga. Aliansi pembunuhan surga memang merupakan tempat dengan banyak bakat terpendam. Betapa kuatnya. Chi Mei telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dia tak terduga. Bukan hanya Wang Chen. Keluarga Wang, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan bahkan Yen Seng Yueh membelalak saat merasakan Aura Chi Mei. Mereka tidak menyangka Chi Mei begitu menakutkan. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menembus aturan dunia ini. Konsep macam apa itu? Sudah kuduga, dia sangat kuat. Di tengah seruan, Wang Chen menyeka darah di sudut mulutnya dan menyipitkan matanya. Dibandingkan dengan yang lain, Wang Chen tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, Wang Chen telah mewaspadai Chi Mei sebelum ini. Wang Chen tahu bahwa Chi Mei tidak dapat diduga. Sekarang Chi Mei telah menunjukkan kekuatan seperti itu, Wang Chen bisa menerimanya. Namun, saat dia menerimanya, Wang Chen diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Berdasarkan kekuatan Chi Mei saat ini, bahkan dia bukanlah tandingannya. Kalau begitu, jika Chi Mei ingin melakukan sesuatu, siapa yang bisa menghentikannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yosin Yan sepertinya merasakan kekhawatiran Wang Chen dan bertanya pada Wang Chen dengan suara yang dalam. Kita tidak punya waktu untuk khawatir. Ayo bekerja sama dengannya untuk menghentikan raksasa merah tua itu dan menyingkirkan orang yang tersegel. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen kembali sadar dan menyipitkan matanya. Chi Mei sangat berbahaya, membuat orang khawatir. Namun, sebagai perbandingan, orang yang berada di bawah segel adalah keberadaan yang paling berbahaya. Pergi. Tanpa membuat terlalu banyak pilihan, Wang Chen sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ledakan. Menekan aliran darah di tubuhnya, Wang Chen sekali lagi mengerahkan auranya dan menyerang ke depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan Chi Mei. Mungkin saat ini, semakin kuat Chi Mei, semakin baik bagi Wang Chen, bukan? Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan raksasa berwarna merah darah itu? Desir-desir. Saat Wang Chen bergegas keluar, Chi Mei sudah mengambil langkah pertama. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jarum perak memenuhi langit, menyapu ke arah raksasa merah tua itu. Kali ini, serangan Chi Mei benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu lebih ganas dan menakutkan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, Chi Mei bentrok dengan raksasa berwarna darah itu. Situasinya benar-benar berbeda dari situasi Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Sebelumnya, meskipun Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga telah bekerja sama, karena penekanan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari raksasa berwarna merah darah itu. Namun, Chi Mei kini mampu menghadapi raksasa berwarna merah darah itu. Setelah menerobos penindasan aturan, kekuatan Chi Mei sangat mengejutkan. Meski dia masih dirugikan, setidaknya dia punya kemampuan untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, ketika Wang Chen dan yang lainnya menyerang, situasinya menjadi semakin kacau. Langkah kaki raksasa berwarna darah itu akhirnya terhalang. Ayo pergi. Wang Yan mau tidak mau melihat lebih dalam keci Mei ketika dia melihat pemandangan ini dari belakang. Dia memang wanita yang luar biasa. Sulit untuk melihat menembus dirinya. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Bagi Wang Yan, sangat penting baginya untuk bergegas masuk ke dalam segel. Produk. Dengan pemikiran itu, Wang Yan tidak lagi ragu-ragu. Dengan bantuan raja pengobatan, sosoknya bersinar dan dia bergegas ke tengah baskom. Lalu, dengan kilatan cahaya, Wang Yan langsung tenggelam ke tanah. Hah. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah saat sosok Wang Yan memasuki inti cekungan dan bergegas ke dalam segel, sosok lain mengikuti dari belakang. Kakak Zilan. Zilan. Ker, Yosin Yan, dan Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat sosok ungu mengikuti dari belakang dan memasuki segel. Seperti yang diharapkan. Jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang. Zilan. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia benar-benar punya rencana. Wang Chen dapat menebat bahwa Zilan telah memasuki kuil dengan sebuah rencana. Oleh karena itu, dia lebih memperhatikan Zilan. Namun, Wang Chen tidak menyangka Zilan akan melakukan sesuatu saat ini. Dia benar-benar telah masuk ke dalam inti segel. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Hati Wang Chen tidak bisa menahan ketegangan. Berengsek. Apa yang akan dilakukan Zilan? Apa yang sedang terjadi? Dalam aliansi keluarga Wang, banyak orang mengungkapkan ekspresi heran. Yen Seng Yue, Flaming Moon, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tahu identitas Zilan dengan sangat baik, tapi sekarang. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk berpikir terlalu banyak. Jika kamu tidak ingin mati, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawan raksasa darah terkutuk ini. Sedangkan sisanya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Saat Wang Chen dan yang lainnya terkejut dan berpikir keras, suara Cimei terdengar. Ada sedikit keseriusan dalam kata-katanya. Cimei tidak terkejut Zilan melakukan hal seperti ini. Mungkin, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui apa tujuan Zilan. Karena Zilan adalah murid orang itu. Namun, Cimei tidak peduli. Meskipun dia dengan paksa melanggar batasan peraturan, beban yang ditanggung Cimei tidak terbayangkan. Masih ada jarak tertentu antara dia dan raksasa darah itu. Hal ini menyebabkan Cimei sangat menderita saat bertarung melawan raksasa darah itu. Dia membutuhkan Wang Chen dan yang lainnya untuk membantunya dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menahan raksasa darah ini. Terutama setelah Wang Yan dan Zilan menyerbu ke dalam segel, raksasa darah itu jelas menjadi gelisah. Jika raksasa darah itu mundur saat ini, usaha semua orang pasti akan sia-sia. Brengsek, saya tidak peduli lagi. Kakak Wang Yan pasti bisa mengatasinya. Zilan seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi. Mendengar perkataan Cimei, semua orang tidak berani gegabuh. Di depan raksasa darah yang mengamuk itu, semua orang hanya bisa bertahan dan mengulur lebih banyak waktu untuk Wang Yan. Bangun. Serigala darah berguling. Ini adalah dunia berwarna darah, lautan darah yang tak terbatas. Setelah bergegas ke lapisan segel, apa yang muncul di depan Wang Yan adalah dunia seperti itu. Bau darah yang kental memenuhi udara, menyebabkan orang merasa mual. Dunia yang aneh. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ini adalah dunia yang diciptakan pria itu. Tampaknya setelah bertahun-tahun, segelnya hampir rusak. Dia telah membangun dunianya sendiri. Biarpun kita tidak memasuki tempat ini kali ini, aku khawatir jika kita memberi orang ini waktu, dia masih bisa membuka segel ini. Tanpa sadar, Raja Pengobatan muncul di samping Wang Yan dan berkata dengan nada serius. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Sekarang kita sudah memasuki tempat ini, belum terlambat. Kami masih memiliki peluang. Faktanya, jika segel ini tidak hampir dihancurkan olehnya, kita mungkin tidak akan bisa memasuki inti segel tersebut. Segera setelah itu, Raja Pengobatan mengungkapkan senyuman. Sebelumnya, dia paling khawatir tentang cara membuka segel dan memasuki intinya. Jika mereka tidak dapat membuka segelnya, percuma saja mereka memasuki segel tersebut. Sekarang, tampaknya kekhawatiran terbesar sang Raja Pengobatan sudah tidak ada lagi. Ini benar-benar sebuah berkah dan kutukan. Apakah kamu merasakan di mana orang itu bersembunyi? Raja Pengobatan memandang Wang Yan dan bertanya. Mem, saya merasakan aura familiar. Tanganku sepertinya memiliki energi yang akan bergerak. Wajah Wang Yan serius. Pada saat ini, di lautan pengetahuan, garis-garis halus aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Bahkan ada kobaran api yang mulai berkobar tak terkendali, menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Biarkan itu memandu kita ke tempat orang itu berada. Karena Anda merasakannya begitu kuat, saya khawatir ada hubungannya dengan hal ini. Ini adalah kesempatan Anda. Raja Pengobatan berkata dengan suara yang dalam. Melihat reaksi lengan Wang Yan, sedikit keterkejutan muncul di mata Raja Pengobatan. Situasinya nampaknya lebih rumit dari apa yang dibayangkan oleh Raja Pengobatan. Reaksi lengan Wang Yan agak terlalu besar. Mungkinkah ada hubungan antara ini? Raja Pengobatan sedikit bingung. Swash-swash. Namun, sebelum Raja Pengobatan dapat bertindak, sesosok tubuh tiba-tiba melintas dan muncul di tengah lautan darah. Hal ini menyebabkan Wang Yan dan Raja Pengobatan menjadi tegang. Mereka buru-buru melihat siluet itu dan bahkan bersiap untuk bertarung. Zilan. Itu kamu. Ketika Wang Yan dan Raja Pengobatan melihat sosok yang tiba-tiba muncul, mereka berseru pada saat bersamaan. Zilan. Benar sekali, jika orang yang muncul di lautan pengetahuan ini bukanlah Zilan, lalu siapakah orang itu? Tanpa diduga, itu adalah Zilan. Dia juga datang ke sini. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Mustahil bagi Wang Yan untuk tidak mengetahui perubahan pada tubuh Zilan. Memikirkan situasi Zilan, kewaspadaan di mata Wang Yan tidak berkurang sedikitpun. Ayo kerjasama. Merasakan kewaspadaan dan permusuhan dari Wang Yan dan Raja Pengobatan, ekspresi Zilan menjadi tenang. Setelah mengamati Raja Pengobatan secara mendalam, Zilan membuka mulutnya sedikit dan berkata, Bekerjasama. Wang Yan menyipitkan matanya. Saat ini, kami bukan musuh. Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Di dalam segel ini, ada tiga peluang. Yang satu milikmu, aku ingin mengambil satu, dan yang lainnya, kamu bawa ke Wang Chen. Zilan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan apa yang dikatakan tuannya, mata Zilan tidak bisa menahan kilatan keraguan. Ada tiga pertemuan kebetulan di dalam segel. Ini adalah berita dari Yang Mulia Laut Selatan. Dia juga telah memberitahu Zilan bahwa dia hanya perlu mengambil salah satu dari mereka dan meninggalkan sisanya untuk Wang Yan dan Wang Chen. Yang membuat Zilan bingung adalah, bagaimana guru mengetahui situasi ini. Mungkinkah guru pernah ke sini sebelumnya? Mengapa dia menyerahkan dua pertemuan kebetulan kepada keluarga Wang? Apa hubungan antara guru dan Wang Chen? 3.234 Tiga peluang kebetulan, Anda pernah ke sini sebelumnya? Wang Yan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zilan, yang sedikit mengernyit. Tampaknya Zilan mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Ini mengejutkan Wang Yan. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahui situasi di sini. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kerjasama kami adalah situasi yang saling menguntungkan. Jika kita bekerja sama, Anda bisa mendapatkan dua peluang kebetulan. Jika Anda tidak bekerja sama, Anda bahkan tidak akan mendapatkan satu pun. Saya tahu lebih banyak daripada Anda. Zilan berkata tanpa ekspresi. Zilan, Anda telah mengejutkan saya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu sekarang. Saat itu, aku sangat mengagumimu dan berharap bisa melihatmu dan Chen kecil bersama. Sayangnya, kamu sepertinya sudah berubah sekarang. Wang Yan berkata tanpa ekspresi sambil menatap Zilan. Setelah jeda, dia melanjutkan, kerjasama. Tentu, aku percaya kamu. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, jangan berhayal apapun. Tidak peduli seperti apa Anda saat itu, Anda bukan lagi orang yang sama. Jika kamu berani melakukan apapun pada keluarga Wang, pada Chen kecil, bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, aku akan membuat darahmu mewarnai dunia. Nada suara Wang Yan tiba-tiba menjadi tajam. Jejak niat membunuh, yang tidak disembunyikan sama sekali, muncul dari tubuhnya. Selamat bekerja sama. Zilan sama sekali tidak peduli dengan peringatan Wang Yan. Dia hanya perlu tahu bahwa Wang Yan telah bekerja sama dengannya, dan itu sudah cukup. Ada tiga peluang kebetulan di kedalaman lautan darah ini. Yang pertama adalah orang yang disegel di sini. Itu bukan manusia, itu Shuro. Saya yakin Anda pernah merasakan hal ini. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Raja Shuro disegel di sini, itu bukanlah Raja Shuro yang lengkap. Zilan melanjutkan. Apa maksudmu? Bukan Raja Shuro yang lengkap? Wang Yan bertanya dengan heran. Mungkinkah, maksudmu tubuh Raja Shura disegel di sini? Raja pengobatan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya membelalak. Di zaman kuno, saya mendengar bahwa ada Raja Shura yang sangat kuat yang membunuh dalam perjalanannya ke dunia manusia dan membantai. Banyak ahli di dunia yang telah gugur. Bahkan Dewa Sejati dan makhluk surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya dikatakan banyak ahli yang bergandengan tangan. Dengan kerjasama dari Dewa Sejati dan Dewa Iblis, pertempuran yang mengguncang dunia terjadi. Pada akhirnya, Raja Shura terbunuh. Namun sayang sekali Raja Shura terlalu kuat. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka masih memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Mereka benar-benar telah mencapai puncak keabadian. Bahkan Dewa Sejati dan Dewa Iblis tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Jadi, pada akhirnya, dia memisahkan anggota tubuhnya dan menekannya ke segala arah. Apakah kamu membicarakan hal ini? Setelah menghirup udara dingin, ekspresi yaoang menjadi aneh. Itu benar, ini adalah sesuatu yang pernah didengar oleh Raja Pengobatan ketika dia mengikuti Dewa Surgawi itu. Namun, masalah ini sepertinya telah disembunyikan oleh seseorang, dan tidak meninggalkan jejak yang dalam-dalam sejarah. Mungkinkah sekarang, Raja Pengobatan menjadi bingung? Rumor ini benar. Namun, tanpa menunggu Raja Pil berpikir lebih jauh, tanpa menunggu Wang Yan pulih dari keterkejutannya, suara dingin Zilan sudah terdengar. Saat itu, ada Raja Surah yang sangat kuat. Setelah dibunuh, anggota tubuhnya terbagi menjadi empat arah. Di antara mereka, bukankah kamu sudah mendapatkan lengan? Zilan memandang Wang Yan dan berkata, Apa, lengan saya? Itu adalah berita mengejutkan lainnya. Wang Yan tahu lengannya tidak biasa. Wang Yan bahkan tahu bahwa itu adalah lengan Raja Shuro. Namun, Wang Yan tidak pernah menyangka bahwa asal-usul lengan Raja Surah akan begitu hebat. Ini adalah bagian dari lengan Raja Surah yang telah ditekan oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Apakah lengan yang terputus itulah yang ditekan di alam Iblis? Belum lagi Wang Yan, bahkan Raja Pengobatan pun tercengang. Itu benar, ini adalah salah satu lengannya. Menghadapi Wang Yan dan Raja Pengobatan yang terkejut, Zilan sangat yakin. Lagipula, aku dapat memberitahumu bahwa Raja Shuro ini dibagi menjadi tujuh bagian. Itu adalah anggota badan, batang tubuh, dan kepala. Dan bagian terpenting adalah hati. Saat itu, kekuatan Raja Shuro ini telah mencapai langit, dan telah melampaui batas. Dia bahkan telah kembali ke primal chaos, dan bahkan Dewa Sejati dan Dewa Iblis tidak dapat melawannya sendirian. Dia hampir abadi. Setelah dibunuh, terutama jantung dan kepalanya, masih ada kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Hal ini menyebabkan Dewa Sejati dan Dewa Iblis berhati-hati. Lengan yang Anda peroleh adalah lengan dari alam Iblis. Anda memperoleh lengan ini, tetapi ada orang lain yang memperoleh lengan dan paha. Sekarang, keempat anggota badan telah muncul, dan yang tersisa hanyalah batang tubuh, kepala, dan jantung. Ketiganya adalah eksistensi yang paling kuat. Zilan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Empat anggota badan benar-benar muncul. Wang Yan mendapatkan satu lengan, lalu siapa yang memiliki lengan lainnya? Dan kakinya. Raja pengobatan bertanya dengan ekspresi jelek. Kamu secara alami akan mengetahui hal ini. Zilan tidak bermaksud mengatakannya secara langsung. Maksudmu salah satu dari tiga bagian terpenting terkubur di sini. Wang Yan menyipitkan matanya. Jantung. Jantung Raja Shuro. Zilan mengangguk. Merasa. Setelah menerima konfirmasi Zilan, Raja Pengobatan dan Wang Yan saling berpandangan. Mengapa kami harus mempercayaimu? Bagaimana Anda mengetahui semua ini? Setidaknya Anda harus memberitahu kami, bukan? Raja Pengobatan bertanya dengan enggan. Tuanku adalah Tong Tian, jadi dia tentu tahu. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Kamu tidak punya pilihan. Jika ingin mendapatkan hati itu, Wang Yan memang pilihan terbaik. Setelah menyatu dengan lengan Raja Shura, ia sudah memiliki kekuatan yang cocok dengan hati itu. Namun, hati itu terlalu kuat. Anda telah melihat betapa kuatnya Raksasa Merah Darah yang dipadatkan dengan satu pikiran dari hati itu. Bisakah kamu menundukkannya? Anda tidak bisa, tapi aku bisa. Zilan sangat percaya diri. Setelah Zilan selesai berbicara, Wang Yan dan Raja Pengobatan terdiam lama. Kabar yang dibawakan Zilan sungguh mengejutkan. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa membantahnya. Bagus. Ayo kerjasama. Setelah hening beberapa saat, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap Zilan dalam-dalam dengan ekspresi rumit. Wanita ini menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Dia memang orang yang misterius. Rahasia apalagi yang tersembunyi di tubuhnya yang tidak dapat dipahami orang lain. Karena itu masalahnya, Anda dapat mengandalkan indera lengan Anda untuk menemukan letak jantung. Aku akan membantumu menaklukkan hati Raja Shura. Melihat Wang Yan setuju untuk bekerjasama, Zilan menganggup dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia diam-diam menunggu Wang Yan memimpin. Titik. Cara ini. Di Lautan Darah, sosok Wang Yan dengan cepat bergegas ke depan. Berdasarkan metode yang Zilan katakan padanya, Wang Yan menggerakkan lengannya dan menghubungi jantung Raja Shura di kedalaman Lautan Darah. Seperti yang diharapkan, ada hubungan yang kuat. Setelah hubungan itu, Wang Yan membawa Zilan dan yang lainnya dan dengan cepat bergegas maju. Di dalam Lautan Darah, tiga sosok bergerak maju mundur. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mereka bertiga menerobos penghalang, dunia di depan mereka terdistorsi, seolah-olah telah berubah. Ini bukan lagi Lautan Darah. Saat ini, Wang Yan hanya merasa telah datang ke dunia berwarna darah. Dunia berwarna darah ini terpelintir dan terlipat, dan dao surgawi dan dao besar sangat kacau. Gul ibu kota kuno. Di tengah dunia ini, ada kolam berwarna merah darah. Saat ini, darah merah cerah di kolam mengalir, seolah-olah mendidih. Gelombang aura menakutkan muncul dari kolam, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi neraka. Aura yang kejam sekali. Menghirup udara dingin, Wang Yan bergumam. Mengerikan sekali. Bahkan wajah Raja Pengobatan menjadi pucat di bawah aura ini, dan tanpa sadar dia bersembunyi di belakang Wang Yan. Tangan saya, tanganku kembali, tanganku kembali, aku ingin kembali ke dunia ini, aku ingin dunia ini tidak lagi mampu mengekanku. Ketika Wang Yan dan yang lainnya berdiri di sisi lain, kolam berwarna darah mulai bergolak lebih keras. Gelombang suara yang sepertinya datang dari kedalaman neraka bisa terdengar, membuat seseorang merinding. Saat kolam berwarna darah bergolak, sebuah benda seukuran dua kepalan tangan muncul di permukaan kolam berwarna darah. Bu, bu, bu. Itu adalah sebuah benda yang berdetak kencang. Merasa. Melihat ini, mata Wang Yan membelalak. Hati Raja Syuro. Ekspresi Zilan juga menjadi serius. Inikah hati Raja Syuro? Itu benar-benar. Rumor itu ternyata benar. Raja Pengobatan bergumam dengan wajah pucat. Apa yang kita lakukan? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Yan bertanya langsung. Jantung berwarna darah ini jelas sudah banyak pulih. Jika bukan karena pengekangan segelnya, dengan kekuatan hati ini, ia sudah lama mampu merekonstruksi tubuhnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sayangnya, segel ini telah memutus harapannya untuk terlahir kembali. Bahkan, hal itu membuat pikirannya kabur. Di kolam ini, ada dua hal yang menekan hati ini. Ia tidak bisa meninggalkan genangan darah ini. Jika tidak, Anda dan saya tidak akan berdiri di sini sekarang. Sedangkan bagi Anda, Anda pasti akan dilahap. Tanpa menjawab langsung pertanyaan Wang Yan, Zilan berkata dengan ekspresi serius. Kemudian, dia melihat kegenangan darah, pergi dan gabungkan dengan hati itu, aku akan membantumu. Sekering. Mata Wang Yan membelalak. Benar, itu harusnya fusi. Aku tidak menyangka tempat ini benar-benar akan menyegel hati Raja Shuro. Ini jelas bukan hal biasa. Kekuatan hidupnya sangat kuat, ini benar-benar peluang yang sangat besar. Prajurit manapun yang mendapatkannya mungkin bisa naik ke surga dalam satu langkah. Ini adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Dewa Sejati, Dewa, atau Iblis. Menyatu dengan hati tidak kalah dengan mendapatkan warisan Dewa Sejati atau Dewa atau Iblis. Menyatu dengan hati adalah pilihan terbaik. Namun, bahayanya tidak kecil. Kata Raja Pengobatan sambil mengerutkan kening. Aku punya caraku sendiri untuk membiarkan dia menyatu. Zilan sangat percaya diri. Mari kita coba. Setelah merenung sejenak, Wang Yan berkata langsung. Kekuatan. Tidak ada yang tahu, keinginan Wang Yan akan kekuatan. Wang Chen telah meningkat selangkah demi selangkah, dan sekarang dia bahkan melampaui dirinya sendiri. Hal ini membuat Wang Yan memiliki keinginan yang lebih mendesak. Wang Yan tidak pernah melupakan apa yang dikatakan ayah dan kakeknya ketika keluarganya masih ada. Dia tidak pernah melupakan apa yang ayah dan kakeknya katakan pada malam keluarganya hancur. Dia harus melindungi Wang Chen, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Sekarang, semakin tinggi Wang Chen pergi, semakin kuat musuh yang dihadapinya. Ini membuat Wang Yan merasa sedikit tidak berdaya. Karena jika Wang Chen tidak bisa menghadapi musuh, bagaimana Wang Yan bisa menghadapinya? Hanya dengan membuatnya lebih kuat dia bisa terus berdiri di depan Wang Chen seperti yang dia lakukan di masa lalu, melindungi Wang Chen dari angin dan hujan. Wang Yan tidak pernah melepaskan perasaan ini. Sekarang kesempatan telah muncul dihadapannya, bagaimana Wang Yan bisa menyerah? 3.235 Pada saat ini, mata Wang Yan dipenuhi tekat. Keinginannya akan kekuatan cukup membuatnya rela menghadapi segala bahaya dan kesulitan. Bagus, karena itu masalahnya, ikuti metodeku dan gabungkan dengan hati Raja Sura ini. Serahkan sisanya padaku. Melihat Wang Yan setuju untuk menyatu dengan hati Raja Sura, Zilan tersenyum. Di matanya, ada sedikit kekaguman tambahan. Zilan tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Namun, setidaknya sekarang, keberanian yang ditunjukkan Wang Yan sudah cukup untuk dikagumi. Menyatu dengan hati Raja Sura, ini hampir merupakan masalah hidup dan mati. Mustahil bagi Wang Yan untuk tidak mengetahui bahaya yang ada. Jika seorang seniman bela diri biasa yang menemukan kesempatan seperti itu, mereka tentu tidak akan menyerah. Namun, mereka tidak berani memilih jalur fusi. Mereka akan memilih untuk menggunakan hati Raja Sura ini sebagai katalis obat dan mengubahnya menjadi pil obat, bukan. Ini adalah metode lain. Namun, dibandingkan dengan fusi, itu jauh lebih rendah. Pilihan Wang Yan berisiko. Namun, itu juga merupakan jalan yang dapat memperoleh hasil terbaik. Di bawah tatapan Zilan, Wang Yan berjalan selangkah demi selangkah ke tepi genangan darah. Ah, lenganku, berikan padaku, kembali. Saat Wang Yan berjalan di depannya, jantungnya terasa gila. Memukuli dengan gila-gilaan. Dong-dong-dong-dong. Serangkaian ketukan ritmis, seperti tabuhan genderang perang, membuat orang merasa tercekik. Gelombang udara dahsyat yang mengalir ke arah mereka sepertinya membekukan darah mereka. Angin menderu-deru, dan seluruh genangan darah mulai bergolak. Hah iya. Di tengah gelombang udara dan aura, lengan Wang Yan juga mulai berubah. Garis-garisnya saling bersilangan, dan nyala api yang tak berujung menyala. N. Dengan erangan teredam, wajah Wang Yan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Lengan itu seakan ingin meluluhkannya, seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Merasakan ini, Wang Yan menahan perasaan tercekik, terbakar, dan menyakitkan dan berteriak keras. Produk. Saat suaranya turun, Wang Yan mendorong energi ke seluruh tubuhnya, dengan panik menahan perasaan yang tak tertahankan. Sekering. Segera setelah itu, tanpa menunggu lengannya menjadi tenang, Wang Yan mengulurkan tangannya ke arah jantung berwarna darah dan berteriak. Bas. Ketika telapak tangan Wang Yan bersentuhan dengan jantung, seluruh dunia mulai bergetar. Lapisan riak berwarna merah darah menyebar ke segala arah seolah-olah itu nyata. Ah. Wajah Wang Yan berubah, dan dia mengeluarkan rawungan kesakitan seperti binatang. Hualala. Lengan yang ditempatkan Wang Yan di jantung Raja Surah mulai membusuk dan dimakan. Darah menyembur kemana-mana, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan tulang putih hancur. Sakit macam apa ini, sungguh tak terbayangkan. Pembusukan menyebar lebih cepat, seolah ingin merusak seluruh tubuh Wang Yan. Jika situasi seperti itu terjadi, Wang Yan akan menjadi abu dalam waktu kurang dari secangkir teh. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, bahkan Raja Pengobatan pun tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas dan menangis tanpa sadar. Itu terlalu berbahaya. Hati Raja Shuro ini masih memiliki kemampuan seperti itu setelah ribuan tahun. Hati Raja Pengobatan ada di tenggorokannya. Untungnya, Wang Yan tidak mengecewakan Raja Pengobatan. Melihat seluruh lengannya akan membusuk, dan kekuatan pembusukan akan menyebar ke tubuhnya, Wang Yan meraung, Fius. Mengaktifkan metode penanaman mental, sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Zilan, Wang Yan menahan rasa sakit dan mulai menyatukan hati. Apa yang kamu tunggu? Ketika Raja Pengobatan melihat bahwa meskipun Wang Yan sudah mulai bergabung, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada hatinya. Sebaliknya, ia tampaknya berada di ambang kehancuran. Raja Pengobatan membentak Zilan, jika kamu berani melakukan trik apapun, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Percayalah kepadaku, apapun trik yang kamu punya, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Ekspresi Raja Pengobatan sangat ganas. Jarang sekali melihat Raja Pengobatan begitu kejam. Tentu saja saya tahu, Raja Pengobatan abadi bukanlah orang biasa. Saya tidak menyangka Wang Chen akan mendapat kesempatan bagus. Dengan kemampuan Anda, tentu saja tidak menjadi masalah bagi Anda untuk menyeret seseorang yang kekuatannya telah ditekan ke tahap perfect pura yang untuk mati bersama. Menghadapi kemarahan Raja Pengobatan, Zilan mencipir. Biarkan saya membantu Anda. Kemudian, tanpa terus melihat ke arah Raja Pengobatan, Zilan berjalan di belakang Wang Yan dan berkata, pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, botol Ichi Mistik Jade berwarna putih muncul di tangan Zilan. Dikatakan bahwa Ichi Mistik Jade adalah material yang sangat berharga. Itu bisa menyegel benda-benda kuno dan mencegahnya membusuk. Melihat botol Ichi Mistik Jade, murid Raja Pengobatan menyusut. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Raja Pengobatan semakin tercengang. Karena dia melihat setelah botol dibuka, semburan energi yang kuat meledak. Setetes darah menetes dari botol Ichi Mistik Jade dan akhirnya mendarat di hati Raja Sura. Ah! Saat darah menetes, jantungnya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan serangkaian jeritan darah yang mengental. Aura menakutkan meledak dan lapisan cahaya merah sepertinya menekan jantung. Bagaimana ini mungkin? Ini. Ini adalah. Sekali lagi, Raja Pengobatan tidak koheren. Energi darah yang sangat kuat, ini. Benar. Ini adalah energi darah dewa sejati. Terlebih lagi, ini bukan energi darah biasa, sebenarnya. Esensi darah. Bagaimana ini mungkin? Raja Pengobatan benar-benar bingung. Pada saat ini, Zilan benar-benar mengeluarkan esensi darah dewa sejati. Hal ini membuat Raja Pengobatan tidak dapat mempercayainya. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan dewa sejati? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Darah dewa sejati sudah menjadi harta yang sangat berharga. Itu sudah cukup untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Adapun esensi darah dewa sejati, itu bahkan lebih berharga. Berapa banyak esensi darah yang dimiliki seseorang? Mereka belum pernah melihat darah dewa sejati, apalagi esensi darah dewa sejati. Tanpa diduga, Zilan ini sebenarnya memiliki esensi darah dewa sejati. Jika dunia mengetahui hal ini, semua orang mungkin akan menjadi gila, bukan? Bahkan Wang Chen pun tidak terkecuali. Jika esensi darah ini diberikan kepada Wang Chen, berapa banyak bantuan yang akan diberikannya kepada Wang Chen? Ini. Kali ini, Raja Pengobatan tidak tahu harus berkata apa. Zilan benar-benar telah berusaha keras. Kasihan sekali esensi darah dewa sejati ini. Ini sangat berharga. Ini adalah peluang besar bagi orang biasa. Perlahan-lahan menjadi tenang, Raja Pengobatan bergumam sambil tersenyum pahit. Namun, dibandingkan dengan hati Raja Shuro, ini bisa ditoleransi. Meskipun hatinya sakit, Raja Pengobatan menjadi sangat tenang ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa membiarkan Wang Yan memurnikan hati Raja Shuro. Setetes esensi darah dewa sejati sangatlah berharga, tapi bagaimana dengan hati Raja Shuro? Ini adalah Raja Shuro yang tidak kalah dengan dewa sejati. Seberapa berharganya sebuah hati? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan menahan nafas dan memperhatikan dengan tenang. Dengan bantuan setetes esensi darah itu, aura hati Raja Shura sepertinya bisa ditekan dalam sekejap. Wang Yan mengambil kesempatan ini untuk mempercepat penyempurnaan dan fusi sesuai dengan metode Zilan. Energi di tubuhnya menyembur keluar saat Wang Yan memuntahkan seteguk darah untuk membantunya menyatu dengan hati Raja Shuro. Saat jimat dibuat dan energi serta darah masuk, daya tahan jantung Raja Shuro berangsur-angsur menurun. Hong! Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, serangkaian ledakan tiba-tiba meletus. Tidak, tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Di tengah gemuruh, serangkaian suara gemuruh terdengar. Namun, suara gemuruh itu samar dan perlahan menghilang. Pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Hong! Saat raungan berhenti, jantung mengalir ke tubuh Wang Yan seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Pada saat ini, aura Wang Yan mulai meningkat. Aura yang mengerikan, kekuatannya melonjak. Dia berhasil melihat pemandangan seperti itu, Raja Pengobatan sekali lagi terkejut. Wang Yan berhasil. Ini. Darah Dewa Sejati memainkan peran besar namun lengan Raja Surah juga memainkan peran besar. Lebih penting lagi, hati Raja Shuro telah disegel terlalu lama dan energinya telah berkurang terlalu banyak. Selain segel dunia ini, hanya dengan kombinasi kondisi ini Wang Yan bisa berhasil. Ini benar-benar peluang bagus. Setelah beberapa lama, Raja Pengobatan memandang Wang Yan yang perlahan-lahan menjadi tenang dan tenggelam dalam kultivasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada terlalu banyak kebetulan bagi Wang Yan untuk memurnikan hati Raja Shuro. Ini adalah peluang terbesar Wang Yan. Orang lain tidak akan terkesan. Kali ini, Zilan berusaha keras. Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke depan. Eh. Sekali melihat, alis yao Wang berkerut. Di mana dia? Zilan, yang berdiri di sana, menghilang. Hal ini membuat jantung Raja Pengobatan berdetak kencang dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Mungkinkah Zilan telah mempermainkannya? Hua. Namun, sebelum Raja Pengobatan dapat memikirkannya lebih jauh, suara percikan air terdengar. Zilan, yang telah menghilang sebelumnya, sebenarnya telah bergegas keluar dari genangan darah. Saya akan mengambil kesempatan ini. Berikan sisanya kepada Wang Chen. Adapun dia, akan sulit baginya untuk bangun dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk menyatu dengannya. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jangan ganggu dia. Menghadapi tatapan bermusuhan dari Raja Pengobatan, ekspresi Zilan tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Setelah melemparkan sebuah kotak kecil di tangannya ke Raja Pengobatan, Zilan berbalik dan berjalan keluar. Anda. Mengambil kotak diok indah yang dilemparkan oleh Zilan, ekspresi Raja Pengobatan menjadi rumit. Melihat Zilan pergi, Raja Pengobatan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Dia sangat ingin tahu apa yang telah diambil Zilan. Dia ingin tahu apa yang diinginkan Zilan. Atau lebih tepatnya, Raja Pengobatan ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang di belakang Zilan. Sayangnya, Raja Pengobatan tahu bahwa pihak lain tidak akan memberitahunya, bukan? Bagaimana Raja Pengobatan bisa bertanya? Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zilan menghilang dari pandangannya. Yang Mulia Laut Selatan sungguh tak terduga. Orang ini punya rencana besar. Sepertinya aku harus memberitahu anak itu Wang Chen untuk berhati-hati. Peluang yang diambil Zilan mungkin tidak sederhana, bukan? Mengapa saya merasa sangat berbahaya? Raja Pengobatan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan melihat ke dunia yang kosong. 3236 Gemuruh Guntur bergemuruh. Seluruh Scarlet Basin berada dalam hirup pikuk. Gelombang darah yang tak berujung bergulung saat raksasa berwarna merah darah itu meraung, menimbulkan kekacauan ke segala arah. Bang! Terdengar bunyi gedebuk. Engah! Di tengah cipratan darah, manusia gila, jiang cenyuan, dan pedang langit patah terlempar. Pukulan keras itu membuat mereka bertiga merasa tubuh mereka seolah-olah akan hancur. Tubuh orang gila itu berkerut, dan tulang rusuknya seperti patah. Mengaum! Raksasa berwarna merah darah itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti meski serangannya berhasil. Di tengah suara gemuruh, raksasa berwarna merah darah itu melangkah maju dengan momentum yang tak terhentikan. Kemanapun raksasa berwarna merah darah itu lewat, badai melanda, dan gelombang darah membubung ke langit. Hal itu tidak dapat dihentikan. Mengikuti orang gila dan yang lainnya, Yosin Yan terlempar karena sebuah pukulan. Bahkan Wang Chen dan pangeran ketiga dikirim terbang lagi. Kabut darah memenuhi udara, dan seluruh tempat itu diwarnai merah. Wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan Cimei, yang kekuatannya telah melampaui batas, pucat dan bermandikan keringat dingin. Sangat kuat! Mata Cimei berkilat dingin, dan dia mengeluh di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menghentikannya. Cimei mengetahui situasinya dengan sangat baik. Jika raksasa berwarna merah darah itu dibiarkan bergerak bebas, semua orang akan mati di sini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah menembus belenggu, dia masih bukan tandingan raksasa berwarna merah darah itu. Hentikan! Sial! Jangan jadi gila! Bantu Peri Cimei! Jika sesuatu terjadi pada Peri Cimei, kita semua akan tamat. Melihat Cimei juga dipaksa mundur lagi dan lagi, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Terutama Peri Cimei, hanya dia yang bisa memimpin semua orang untuk melawan raksasa berwarna merah darah itu. Jika sesuatu terjadi pada Peri Cimei, konsekuensinya tidak terbayangkan. Faktanya, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki harapan sedikitpun. Mengaum! Memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi melompat maju untuk membantu Peri Cimei. Seluruh dunia berguncang. Wang Chen dan yang lainnya telah menunjukkan kekuatan penuh mereka. Faktanya, Wang Chen tidak lagi peduli untuk bersembunyi. Dia menampilkan kekuatan lima elemen yang sangat kuat. Kekuatan api mengamuk kayu menyatu dengan kekuatan bumi tebal. Penggabungan ketiga energi unsur ini mendorong aura Wang Chen hingga ekstrim. Sampai jumpa. Tapi jadi apa? Setelah serangkaian pertukaran, Wang Chen terus muncrat darah dari mulutnya. Pakaian di tubuhnya semuanya meledak, dan suara retakan tulangnya terdengar. Ledakan. Diiringi suara gemuruh, Wang Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Sekali lagi, dia terlempar. Namun kali ini, Wang Chen merasa seolah-olah dunia telah menjadi gelap. Dia hampir terbunuh di tempat. Bang! Saat Wang Chen dikirim terbang, Cimei tidak mampu menghentikan raksasa merah yang mengamuk itu. Dengan bunyi gedebuk, Cimei mengerang teredam dan terlempar ratusan meter jauhnya. Mati. Saat Cimei dikirim terbang, raksasa merah tua itu mendekat. Kali ini, auranya semakin ganas. Itu tidak memberi Cimei sedikitpun kesempatan untuk melawan. Seolah merasakan ancaman Cimei, niat membunuh raksasa merah itu melonjak. Ledakan. Sebuah pukulan dilemparkan. Kekosongan terdistorsi dan seluruh dunia hancur berkeping-keping. Di tengah badai yang mengamuk, pukulan mengerikan itu berubah menjadi ribuan binatang buas yang menyapu ke arah Cimei. Tidak. Petik 2. Melihat ini, Wang Chen berseru. Berengsek. Petik 2. Ekspresi Tuan Muda ketiga berubah drastis dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya dipenuhi keputus asaan. Cimei sudah selesai. Itu benar. Saat ini, di mata semua orang, Cimei benar-benar sudah tamat. Setelah diterbangkan oleh raksasa merah tua itu dan dihempaskan ke tanah, Cimei bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, raksasa merah tua itu bahkan lebih ganas lagi. Apakah Cimei masih bisa menolak? Cimei sudah selesai. Hal ini membuat hati semua orang terasa dingin. Putus asa. Keputus asaan yang tak terbatas memenuhi hati setiap orang. Beberapa orang bahkan memejamkan mata. Mereka tidak sanggup menghadapi akibat yang kejam seperti itu. Kematian tepat di depan mata semua orang. Dunia sedang dingin saat ini. Dunia sedang gelap saat ini. Tidak ada seberkas cahaya pun, yang ada hanyalah kegelapan tanpa batas, sehingga mustahil untuk melihat di mana jalan di depan. Bahkan wajah Cimei tanpa sadar menjadi pucat pasi ketika dia menerima serangan yang mengguncang bumi itu. Dia mengungkapkan senyuman pahit. Ini sudah berakhir. Cimei bergumam ketika dia melihat pukulan itu mendekat dan ribuan binatang buas hendak melahapnya. Waktu seolah membeku. Seolah-olah kehidupan Cimei terulang kembali dalam pikirannya. Dia melihat saat dia berbicara, dia melihat saat dia berdiri di puncak menara, dia melihat orang itu pergi, dia melihat orang-orang berjatuhan satu demi satu. Akhirnya, pemandangannya berubah dan kembali menjadi kenyataan. Saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Cimei tersenyum pahit sambil menatap langit hitam pekat yang tak berujung. Pada akhirnya, kamu masih gagal. Kamu gagal? Aku juga. Haha, yang mulia laut selatan. Mungkin kalian juga akan gagal. Cimei bergumam pada dirinya sendiri. Cimei perlahan menutup matanya seolah dia telah memilih untuk menerima hasil ini. Ah! Namun, apa yang menunggu Cimei bukanlah rasa dingin dan sakit yang dia bayangkan. Apa yang menunggu Cimei bukanlah keputus asaan dan kegelapan yang menyayat hati. Jeritan yang menyayat hati terdengar di samping telinganya. Ini. Cimei membuka matanya dan buru-buru melihat ke depan. Apa yang dilihatnya sudah cukup untuk membuat Cimei tercengang. Wajah Cimei dipenuhi keterkejutan saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. Kematian yang dia bayangkan tidak terjadi. Pukulan yang jelas-jelas hendak mendarat di depannya sebenarnya membeku saat ini. Puluhan ribu binatang raksasa yang mengaum mulai menyebar pada saat ini. Raksasa berwarna darah yang tak terhentikan, yang seperti dewa perang, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Ekspresi raksasa berwarna darah itu sangat ganas, dan seluruh tubuhnya berkerut. Orang bisa melihat darah di tubuh raksasa berwarna darah itu menyebar. Lapisan kabut darah mulai menyebar ke segala arah. Raksasa berwarna darah itu sebenarnya roboh. Ya Tuhan, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi padanya? Cimei bukan satu-satunya yang melihat ini. Setiap orang yang putus asa membuka mata mereka dan melihat ke arah raksasa berwarna darah itu ketika mendengar teriakan itu. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak percaya. Mereka bahkan lebih terkejut dibandingkan Cimei. Raksasa berwarna darah ini. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya, pingsan. Ini, dampak yang ditimbulkannya pada semua orang terlalu kuat. Itu kakak. Itu pasti kakak. Dia melakukannya. Haha, kakak berhasil. Saat semua orang masih terkejut, Wang Chen adalah orang pertama yang bereaksi. Seolah dia menyadari sesuatu, wajah pucat Wang Chen bersinar karena kegembiraan dan dia tertawa terbahak-bahak. Itu pasti Wang Yan. Wang Yanlah yang bergegas masuk ke dalam segel dan menangani orang di dalamnya. Hanya dengan melakukan hal itulah pemandangan di hadapan mereka dapat muncul. Raksasa berwarna darah yang kuat itu dikendalikan oleh orang di dalam segel. Raksasa berwarna darah itu hanya bisa roboh jika orang itu menghilang. Kakak Wang Yan, apakah itu kakak Wang Yan? Hahaha, pasti begitu. Kakak Wang Yan, hahaha, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Kakak Wang Yan memang perkasa. Wang Yan, dia benar-benar berhasil. Kami punya harapan. Ketika mereka mendengar suara Wang Chen, semua orang kembali sadar. Mereka semua ingat bahwa Wang Yan telah bergegas ke segel di inti cekungan saat mereka sibuk dengan raksasa berwarna darah itu. Wang Yan pasti telah melakukan sesuatu, bukan? Hal ini terutama terjadi pada anggota aliansi klan Wang. Ketika mereka memikirkan Wang Yan, mereka semakin gelisah. Wang Yan memang berhasil. Dia tidak mengecewakan mereka. Upaya mereka sebelumnya tidak sia-sia. Kali ini, semua orang merasa seolah-olah telah naik dari neraka ke surga. Itu benar. Dari neraka ke surga, hanya itu saja. Wang Yan, haha bagus. Sangat bagus. Mata Cimei berkedip-kedip di tengah teriakan keterkejutan. Karena itu masalahnya, sekarang giliranku. Melihat raksasa berwarna darah yang roboh, mata Cimei berkilat dingin. Istirahatlah untukku. Suara mendesing. Dengan teriakan lembut, Cimei, yang telah mengumpulkan kekuatannya, terangkat. Pergelangan tangan Cimei bergetar, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menyala. Masing-masing lampu perak ini adalah jarum perak. Setiap jarum perak melambangkan kematian. Swosh, swosh, swosh. Ratusan cahaya perak ditembakkan ke tubuh raksasa berwarna darah itu, yang tidak berdaya. Raksasa berwarna darah, yang sudah pingsan dan kesakitan, tidak bisa lagi menahan diri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa jarum perak telah menembus tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, saat Cimei membuat segel di tangannya, suara gemuruh yang menggemparkan datang. Saat langit dan bumi bergetar, hujan darah yang tiada henti menyebar. Raksasa berwarna darah itu tidak bisa menahan sama sekali, dan berubah menjadi hujan darah. Kita berhasil. Raksasa berwarna darah itu sudah mati. Hahaha, kami benar-benar berhasil. Ketika hujan darah meredah, Jiang Chenyuan dan yang lainnya menyeret tubuh mereka yang kelelahan dan menari. Raksasa berwarna darah itu benar-benar roboh dan menghilang. Melihat sosok anggun yang keluar dari kabut darah, semua orang bersorak. Cimei telah menghabisi raksasa berwarna darah itu. Kematian masih jauh. Pada saat ini, semua orang terjatuh ke tanah, terengah-engah. Krisis telah dapat dihindari, dan semua orang merasakan kelelahan yang tiada habisnya. Kita berhasil. Wang Chen juga mengungkapkan senyuman. Jadi, kerjasama kita sudah berakhir. Suara pangeran ketiga terdengar. Kata-kata yang tiba-tiba itu membekukan bibir Wang Chen, yang sedikit melengkung, menjadi senyuman. Senyuman di wajahnya menghilang. Tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Wang Chen memandang pangeran ketiga. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Tubuh Wang Chen menegang. Raksasa berwarna darah itu baru saja dihabisi. Mungkinkah pertempuran sengit lainnya akan terjadi? Mengapa pangeran ketiga memilih untuk mengambil tindakan sekarang? 3.237 Kata-kata Tuan Muda Ketiga membuat Wang Chen tegang dalam sekejap. Kolaborasi sudah berakhir. Apakah pangeran ketiga berencana berselisih dengannya sekarang? Jika itu masalahnya. Wang Chen tidak menyangka momen ini akan datang secepat ini. Apakah Tuan Muda Ketiga tidak sabar menyelesaikan keluhan di antara mereka? Untuk sesaat, ekspresi Wang Chen terus berubah, dan dia tampak tidak yakin. Apa yang kamu inginkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi mengerikan. Apa? Hei hei, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Perseteruan di antara kita harus diselesaikan. Tapi tidak sekarang. Seolah-olah dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen dan bisa merasakan semangat juang Wang Chen, pangeran ketiga tersenyum dan berkata, meskipun aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Karena, beberapa pria mulai gelisah. Pangeran ketiga menoleh dan melihat kekejauhan. Cepat, piala raksasa darah telah diselesaikan. Bahayanya telah hilang dan peluang telah muncul. Jangan pernah berpikir untuk melawanku demi itu. Saat pangeran ketiga menoleh, gelombang seru datang dari jauh. Suosh, suosh, suosh. Di antara seruan tersebut, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Brengsek, bajingan ini. Huff, kami berjuang sangat keras dan sekarang orang-orang ini ingin mengambil jarahannya. Mereka terlalu banyak berpikir. Sekelompok orang yang ceroboh. Mendengar teriakan dan melihat sosok-sosok itu bergegas keluar dengan tidak sabar, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Melihat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Bukankah teriakan itu datang dari kerumunan yang menyaksikan pertempuran itu? Orang-orang itu telah mundur ketika mereka menghadapi piala raksasa darah, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Di mana mereka saat Wang Chen dan yang lainnya berada dalam bahaya. Tapi sekarang, sekarang piala raksasa darah baru saja diselesaikan, orang-orang ini sudah bersemangat untuk memperjuangkan buah kemenangan. Benar-benar sekelompok penjahat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak marah pada orang seperti itu? Bajingan. Bahkan ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin lebih membunuh orang-orang itu sekarang. Cahaya dingin berkedip di mata Tuan Muda Ketiga. Wang Chen, kerjasama kita berakhir di sini. Saat kita bertemu lagi, kamu dan aku akan bertarung sampai mati. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Tuan Muda Ketiga berkata tanpa ekspresi. Mau mu? Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen sedikit melengkung. Ini bukanlah skenario terburuk. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tidak memilih untuk mengambil tindakan saat ini, bukan? Jika tidak, hasilnya akan sulit diketahui. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Jika Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan sekarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, pertarungan sengit antara mereka berdua pasti akan membuat para bajingan itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Haha, aku pamit dulu. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tertawa terbahak-bahak. Sosoknya melintas saat dia menembak ke kejauhan. Bunuh dan rampok. Itulah yang ingin dilakukan oleh Tuan Muda Ketiga. Kelompok orang bodoh yang sembrono itu ingin mencuri buah kemenangan saat ini. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia hanya akan membunuh itu. Niat membunuh Tuan Muda Ketiga melonjak ke langit. Nak, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bunuh dan rampok. Menarik pandangannya dari punggung Tuan Muda Ketiga, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Karena beberapa masih ceroboh, Wang Chen tidak keberatan memberi tahu mereka bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka lakukan. Sepertinya prestise keluarga Wang masih belum cukup. Wang Chen menyipitkan matanya. Hei hei, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berbinar. Bagaimana dengan kakak Wang Yan? Tanya pedang penghancur surga. Jangan khawatir. Hilangnya raksasa berwarna darah berarti kakak telah berhasil. Dia memiliki peluangnya sendiri. Kalian dapat menemukannya sendiri. Serahkan ini padaku. Wang Chen berkata langsung. Wang Yan. Wang Chen tidak khawatir. Jika raksasa berwarna darah itu masih ada di sini, Wang Chen tentu saja akan khawatir. Namun, raksasa berwarna darah itu telah menghilang. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan masalahnya? Wang Yan pasti berhasil. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kecuali Zilan. Memikirkan Zilan yang mengikuti Wang Yan ke dunia bawah tanah, tatapan rumit melintas di mata Wang Chen. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Melihat ke langit di kejauhan, Wang Chen bergumam. Ayo, waktu hampir habis. Kemudian, mengingat kembali pikirannya, Wang Chen memandang Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Setan menari-nari di udara, dan mata semua orang sudah merah karena keserakahan akan kesempatan kebetulan ini. Jika mereka terus membuang waktu, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mungkin tidak dapat memperoleh peluang apapun. Baiklah, kami akan bergerak dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak membantah. Mereka semua sangat menyadari situasinya sekarang. Memperjuangkan peluang adalah hal yang paling penting. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan dengan cepat berlari ke depan. Kalian juga pergi. Pasti akan ada peluang di sini yang Anda inginkan. Melihat Yosin Yan dan Gu Yue, Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar melihat ke arah Chi Mei dan yang lainnya di kejauhan. Serikat pembunuh surga, Chi Mei. Dia adalah orang yang berbahaya. Terlebih lagi, Chi Mei bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada dua atau tiga orang dari Heaven Murder Union. Kali ini, memasuki kuil, keluarga Wang tahu apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang dari Heaven Murder Union. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak tahu? Mereka. Gu Yue juga khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Bagus. Saya akan menunggu Anda kembali. Jika mereka berani bertindak sembarangan, aku, Yosin Yan, pasti akan membantai Heaven Murder Union. Merasakan kepercayaan diri Wang Chen, Yosin Yan memandangnya sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Seolah-olah Yosin Yan telah kembali ke masa lalu. Bukankah Wang Chen seperti ini saat itu? Saat itu, Wang Chen sangat bersemangat dan bersemangat. Saat itu, Wang Chen juga sangat percaya diri. Sudah lama sekali sejak dia melihat rasa percaya diri di wajah Wang Chen. Mungkin karena musuh yang mereka hadapi semakin kuat, dan Wang Chen berada di bawah tekanan yang lebih besar. Keyakinan itu perlahan-lahan disembunyikan. Tapi setidaknya, pada saat ini, Wang Chen yang familiar telah kembali. Yosin Yan percaya pada Wang Chen. Dia tidak akan menghentikan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, paling banyak, dunia akan dikuburkan bersama Wang Chen. Memikirkan hal ini, Yosin Yan berbalik dan menatap dingin ke arah orang-orang dari Heaven Murder Union sebelum pergi. Kalau begitu, aku pergi dulu, Anda harus berhati-hati. Gu Yue, yang tertinggal, juga menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata sambil menggigit bibirnya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kamu nampaknya cukup percaya diri. Setelah Yosin Yan dan yang lainnya pergi, Cimei menghampiri Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Percaya diri? Mungkin. Melihat Cimei yang berdiri di depannya, bibir Wang Chen melengkung. Persatuan Pembunuhan Surga, Peri Cimei, kamu memang luar biasa. Kata-kata Wang Chen memiliki makna tersembunyi. Aku, hanya seorang wanita biasa. Sayangnya, saya tidak terlihat di mata kepala keluarga Wang. Cimei hanya tersenyum mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, ekspresinya berubah. Saya penasaran, dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Anda hampir mencapai batas Anda, bukan? Anda juga harus tahu apa yang ingin dilakukan aliansi pembunuhan surga kali ini. He he, kamu mendekati kematian dengan tetap tinggal. Aku bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Apakah kamu tahu itu? Cimei berkata dengan serius sambil menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Tentu saja aku tahu itu. Dengan kekuatan Peri Cimei, dia bisa membunuhku kapan saja. Namun, aku juga tahu kamu tidak akan membunuhku, kan? Wang Chen tersenyum. Senyumannya bagaikan sinar matahari di musim dingin, menghangatkan hati orang. Sungguh orang yang sombong. Cimei mengerutkan bibirnya. Ungkapan ini mengingatkanku pada seseorang, seseorang yang tidak kusuka. Seolah sedang mengenang, Cimei menghela nafas pelan. Namun, tebakanmu benar. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu, adikku. Keyakinan Anda bukan tanpa alasan. Cimei berkata dengan tenang. Peri Cimei. Peri Cimei, jangan lupakan perintah pemimpin aliansi. Setelah Cimei berbicara, sebelum Wang Chen dapat mengatakan apapun, anggota aliansi pembunuhan surga di belakang Cimei adalah orang pertama yang panik. Peri Cimei tidak ingin membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin? Harus dikatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Peri Cimei sebelumnya sangat mengejutkan. Bahkan para ahli dari Heaven Murder Alliance tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak menyangka Peri Cimei menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan pemimpin aliansi, bukan? Setelah kaget, mereka bersemangat. Dengan kekuatan Peri Cimei, mereka tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan misi mereka. Bagaimana Wang Chen bisa melawan Peri Cimei? Di mata orang-orang ini, Wang Chen sudah mati, dijatuhi hukuman mati. Namun, apa yang Peri Cimei katakan? Dia tidak ingin membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Pemimpin aliansi, saya akan menjelaskannya. Ada pun apa yang akan saya lakukan. Bukan urusanmu untuk mengingatkanku. Saat orang-orang di belakangnya berseru, Cimei mengerutkan kening dan mendengus dingin. Produk. Begitu dia selesai berbicara, Peri Cimei menghilang. Tidak baik. Ketika Peri Cimei menghilang, orang-orang yang berdiri di belakangnya sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Of. Sayangnya, reaksi orang-orang tersebut masih terlalu lambat. Di tengah seruan, darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Sambil mengerang, seorang ahli bela diri terjatuh ke belakang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Peri Cimei. Saat ahli bela diri itu jatuh, mata dua orang yang tersisa hampir keluar dari rongganya. Apa yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Peri Cimei, wanita paling misterius di aliansi pembunuhan surga, pada saat ini, tidak hanya dia tidak menyerang Wang Chen, tetapi dia juga memilih untuk menyerang mereka. 3.238 Perubahan mendadak peri Cimei bisa dibilang mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, peri Cimei akan benar-benar. Dia memilih untuk menyerang. Terlebih lagi, targetnya bukanlah Wang Chen, tapi salah satu targetnya sendiri. Karena lengah, seorang ahli dari Heaven Murder Alliance adalah orang pertama yang jatuh ke dalam kabut darah. Adegan itu langsung menjadi kacau. Belum lagi orang-orang dari Heaven Murder Alliance, bahkan Wang Chen pun mau tidak mau melebarkan matanya saat ini. Cimei tidak akan menyerangnya. Wang Chen percaya ini. Dia adalah seorang wanita yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Kekuatan yang ditunjukkan Cimei hari ini jauh melebihi imajinasi Wang Chen. Jika wanita seperti itu ingin menjadi musuhnya dan membunuhnya, tidak diperlukan skema apapun. Dia bisa membunuhnya kapan saja. Namun, setelah begitu banyak pertemuan, Wang Chen tidak merasakan niat membunuh apapun darinya. Hal ini membuat Wang Chen melihat banyak masalah. Setidaknya, Cimei tidak berniat membunuhnya. Adapun di masa depan, ini bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan Wang Chen sekarang. Karena itu, Wang Chen berani meminta Yosin Yan dan yang lainnya pergi. Namun, Wang Chen tidak menyangka Cimei akan menyerang aliansi pembunuhan surga. Bukan saja dia tidak menyerangnya, tapi dia juga menyerang aliansi pembunuhan surga. Dengan kekuatan Cimei saat ini, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Di tengah kekacauan itu, teriakan terdengar. Dalam sekejap mata, Cimei telah membunuh tiga atau empat orang dari aliansi pembunuhan surga, sehingga tidak ada peluang bagi mereka. Batuk, batuk, batuk. Jangan bilang kamu ingin membunuhku juga. Melihat adegan berdarah itu, Gao Zhan, orang terakhir selain Wang Chen dan Cimei, memasang ekspresi aneh. Cimei, jangan bilang dia ingin membunuhku juga. Kemarahan Cimei yang tiba-tiba telah menimbulkan gelombang besar di hati Gao Zhan. Apa yang coba dilakukan Cimei? Gao Zhan sangat khawatir Cimei akan membunuhnya juga. Dengan kondisi Cimei saat ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini. Anda, apakah Anda membutuhkan saya untuk membunuhnya? Saya khawatir kepala keluarga Wang tidak akan setuju, bukan? Mendengar perkataan Gao Zhan, Cimei menarik kembali niat membunuhnya dan bertanya sambil tersenyum. Mengundang. Pupil mata Gao Zhan mengerut saat mendengar itu. Bahkan jantung Wang Chen pun berdetak kencang. Sepertinya kamu tahu segalanya. Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya pada Cimei. Cimei hanya membiarkan Gao Zhan dan mengatakan hal seperti itu. Apakah itu tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Sepertinya Cimei sudah mengetahui hubungan antara Gao Zhan dan dia. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui Cimei? Orang lain mungkin tidak bisa mengetahui keluarga Gao, tapi bagaimana mungkin aku tidak? Metodemu hanya untuk menipu aliansi pembunuhan surga. Dalam menghadapi perang suci, kita berada dalam rawa. Inilah sebabnya mengapa aliansi pembunuhan surga mengabaikan banyak hal. Cimei mengerutkan bibirnya. Ya, tindakan keluarga Gao selama periode ini sungguh aneh. Tetapi jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, Cimei sudah benar-benar mempelajarinya. Lagi pula, pembelotan mendadak Gao Zhan terlalu aneh. Meski Gao Zhan dan Wang Chen punya dendam, kelakuan Gao Zhan setelah bergabung dengan Heaven Murder Alliance membuat Cimei curiga. Itu memungkinkan Cimei menemukan beberapa petunjuk. Adapun aliansi pembunuhan surga, mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Lebih penting lagi, dendam antara Wang Chen dan Gao Zhan terlalu terkenal. Itu sebabnya banyak orang tertipu. Cimei tidak tertipu. Apa yang kamu inginkan? Melihat Cimei telah mengungkap kebenaran, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Gao Zhan juga melihat ke arah Cimei. Apa rencana wanita misterius ini? Apa motifnya? Apa yang aku inginkan? Haha, bagaimana jika ku bilang aku menginginkan nyawa kepala keluarga Wang? Cimei bertanya sambil tersenyum tipis. Kata-katanya langsung menyebabkan udara membeku. Peri Cimei tidak akan melakukan itu. Tubuh Gao Zhan menegang, tapi Wang Chen masih tenang. Haha, kepala keluarga Wang sangat percaya diri. Gao Zhan tidak sebaik kamu. Tidak heran dia kalah darimu. Cimei mencibir sambil melirik Gao Zhan. Awalnya, saya datang ke sini untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Tapi sepertinya ada orang lain yang mengalahkan saya. Karena itu masalahnya, saya tidak punya motif lain. Ada pun orang-orang dari Heaven Murder Alliance. Kepala keluarga Wang berhutang budi padaku. Saya tidak peduli dengan kehidupan pendeta hijau. Bagi saya, orang-orang itu seperti semut. Aliansi pembunuhan surga hanyalah kekuatan yang tidak berguna. Dunia pada akhirnya akan menjadi milik kepala keluarga Wang. Cimei berkata perlahan. Ekspresi Cimei menjadi lebih dingin saat dia mengatakan ini. Dia melihat kekejauhan. Kali ini wanita itu masih selangkah lebih maju. Cimei menghela nafas dalam hati. Itu benar. Cimei menginginkan pertemuan yang tidak disengaja di dunia ini. Tetapi, sekarang sudah terlambat. Zilan. Mata Cimei berkilat dingin saat dia memikirkan wanita itu. Menurutku peri Cimei tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Wang Chen memandang Cimei dengan serius. Wanita misterius ini tidak mungkin melakukan ini hanya karena dia melewatkan pertemuan yang tidak disengaja. Lebih penting lagi, Wang Chen tahu bahwa pertemuan kebetulan yang diinginkan Cimei tidaklah sederhana. Apakah itu pertemuan kebetulan yang dilakukan kakak? Tidak. Mungkin tidak. Mungkinkah? Zilan. Zilan. Nama ini kembali menyentuh hati Wang Chen. Mungkin, menurutku kamu bisa memberitahuku sesuatu. Wang Chen bertanya pada Cimei. Aku, aku tidak bisa memberitahumu apapun. Saya tidak akan membantu Anda secara gratis. Kali ini, kamu, Wang Chen, berhutang budi padaku. Haha, bantuan dari penerus dewa sejati dan kepala keluarga Wang. Ini tidak sederhana. Cimei tersenyum menggoda. Bantuanku mungkin tidak berarti banyak. Wang Chen mengerutkan bibirnya dan mendengus. Ini akan sangat berharga. Percayalah kepadaku. Cimei menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Baiklah. Karena saya kembali dengan tangan kosong, inilah saatnya saya pergi. Saya tidak bisa kembali ke aliansi pembunuhan surga. Saatnya berangkat. Cimei bergumam. Kepala keluarga Wang, berhati-hatilah. Yu Qian Q itu tidak biasa. Ada juga Zhong San dari Heaven Murder Alliance. Jangan meremehkan dia. Orang ini kejam dan tidak mudah dihadapi. Ada juga Gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion pembantaian naga. Haha, jangan berpikir untuk menyingkirkan mereka. Lebih baik jika Anda bisa membuat mereka mundur sementara. Setelah mengambil beberapa langkah, Cimei sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Wang Chen. Terima kasih. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Cimei. Lalu, dia tersenyum pahit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dibicarakan Cimei? Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Tapi Cimei akan pergi. Kemana dia pergi? Apakah dia tidak berniat kembali ke aliansi pembunuhan surga? Apa yang akan dia lakukan? Entah kenapa, Wang Chen memikirkan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui. Seolah-olah Wang Chen melihat bayangan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui di Cimei. Semuanya sangat misterius. Mereka sepertinya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui, tapi itu berkaitan erat dengannya. Hal ini membuat Wang Chen sangat kesal. Sebaiknya kau lupakan Zilan. Tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengannya di masa lalu, orang itu telah menghilang. Zilan sekarang adalah orang lain. Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, suara Zilan terdengar lagi. Kata-kata ini membuat Wang Chen bergidik. Zilan. Cimei sepertinya tahu banyak tentang Zilan. Kali ini, jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Anda. Wang Chen buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap Cimei. Dia ingin bertanya. Meskipun dia tahu bahwa Cimei tidak mau memberitahunya apapun, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Hem. Namun, ketika Wang Chen mendongak, Cimei tidak terlihat. Ternyata Cimei sudah pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia pergi dengan tegas. Ini membuat Wang Chen tidak punya peluang sama sekali. Melihat dunia yang kosong, Wang Chen sedikit tersesat. Berengsek. Setelah sekian lama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Cimei telah pergi, tetapi yang tersisa bagi Wang Chen hanyalah keraguan dan kebingungan. Wanita itu tidak sederhana. Saat Wang Chen mengutuk, Gao Zhan berjalan ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Ya, tidak sederhana. Dia tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Ekspresi Wang Chen muram. Setelah pergi dari sini, lakukan perjalanan ke keluarga Gao Ku. Gao Zhan berkata dengan suara rendah. Tentu. Wang Chen mengangguk. Keluarga Gao, Wang Chen sangat tertarik dengan keluarga ini. Mungkin dia bisa menemukan jawaban di keluarga Gao. Dan keluarga Zhan. Wang Chen tidak ingat apa yang dikatakan Zhan Lin di keluarga Wang. Keluarga Gao dan keluarga Zhan adalah dua tempat yang harus dikunjungi Wang Chen. Baiklah, sampai jumpa di keluarga Gao. Karena semua orang sudah pergi, aku harus pergi juga. Mungkin saya bisa menemukan beberapa peluang. Gao Zhan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, karena semua orang telah pergi, Gao Zhan tentu saja ingin mencari peluang. Peluang di kuil ilahi tidaklah biasa. Sebelumnya, Gao Zhan harus menderita karena Cimei. Sekarang, tidak perlu lagi menanggungnya. Setelah berbicara dengan Wang Chen, Gao Zhan berbalik dan terbang ke kejauhan. Keluarga Gao, ku harap perjalanan ke keluarga Gao tidak mengecewakanku. Baru setelah sosok Gao Zhan menghilang dari pandangannya, Wang Chen menarik pandangannya dan bergumam pelan. Kuil ilahi, akan jatuh ke dalam kekacauan. Kemudian, melihat ruang kosong, Wang Chen bergumam pelan. Kuil ilahi benar-benar akan mengalami kekacauan. Semua orang mencari peluang, tapi bagaimana peluang bisa begitu mudah diperjuangkan. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak sekarang. Memikirkan segel bawah tanah, Wang Chen sedikit mengernyit. Saya juga harus bersiap untuk mencari peluang yang menjadi milik saya. Pertemuan kebetulan terbesar saya adalah inti kristal lima elemen di sini. Mata Wang Chen menyala dengan semangat juang. 3239 Bagaimana kabar kakak? Ketika Wang Chen selesai menyesuaikan kondisi tubuhnya, dia membuka matanya dan melihat raja pengobatan yang muncul di sampingnya. Melihat raja pengobatan telah kembali, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Wang Yan, Wang Chen bertanya langsung. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Saat ini, saya sedang menyempurnakan peluang besar. Mendengar pertanyaan Wang Chen, raja pengobatan berkata dengan suara rendah. Saya khawatir dia tidak akan bisa mencerna peluang ini dalam waktu singkat. Kita perlu memberinya waktu. Dia aman. Raja pengobatan menambahkan. Kesempatan macam apa ini? Mendengar perkataan raja pengobatan, Wang Chen menghela nafas lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hati raja Shuro. Raja pengobatan mengungkapkan senyuman. Merasa. Mendengar perkenalan raja pengobatan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hati raja Shuro. Eksistensi macam apa itu? Terutama setelah mendengar perkenalan rincin dari raja pengobatan, Wang Chen bahkan lebih tercengang. Dia tidak menyangka, ini akan menjadi kesempatan seperti itu. Tidak heran, tidak heran dunia seperti itu digunakan untuk menekannya. Saat itu, bahkan dewa sejati, dewa, dan iblis tidak dapat melakukan apapun terhadap raja Shuro. Saya tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa dia. Hati yang tak pernah mati, itulah hal yang paling menakutkan. Kakak, Anda benar-benar menemukan peluang besar. Wajah Wang Chen bersinar karena kegembiraan. Bukankah merupakan hal yang baik bagi Wang Chen bahwa Wang Yan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Jika dia bisa menyatu dengan hati raja Shura, perubahan seperti apa yang akan dialami Wang Yan? Wang Chen tidak bisa membayangkannya. Setidaknya, ini tidak kalah dengan warisan dewa sejati atau dewa dan iblis, bukan? Wang Chen ikut berbahagia untuk Wang Yan. Wang Yan memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa Wang Yan selalu menjadi orang dengan bakat luar biasa. Yang kurang darinya adalah pertemuan kebetulan yang kuat. Lengan Shura, hati Shura, Wang Chen sudah bisa membayangkan Wang Yan melayang ke langit. Ya, ini adalah peluang besar. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa mengganggunya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saat hati Shura dimurnikan, dunia tertutup tersegel sepenuhnya. Hanya orang yang bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Yao Wang tersenyum. Di mana Fahlet? Setelah beberapa saat penuh kegembiraan, Wang Chen bertanya dengan wajah serius. Dia berbicara tentang Zilan, ekspresi Raja Pengobatan menjadi aneh. Dia pergi. Dia mengambil kesempatan dan meninggalkan kesempatan. Yao Wang tersenyum pahit. Hilang. Benar saja. Apakah ini masih pengaturan dari Yang Mulia Laut Selatan? Wang Chen tampak lebih tenang mengenai kepergian Zilan. Setelah begitu banyak hal terjadi, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat bahwa Zilan bukan lagi Zilan yang dulu? Ini membuatnya merasa sedih. Namun, satu-satunya hal yang membuat Wang Chen bersuka cita adalah bahwa situasi yang tidak ingin dia lihat tidak terjadi. Tidak peduli bagaimana keadaan Zilan sekarang, setidaknya mereka tidak langsung berdiri di sisi yang berlawanan. Ini mungkin kabar baik bagi Wang Chen. Jika tidak, jika Zilan berdiri di sisi berlawanan dari Wang Chen, bagaimana pilihan Wang Chen? Apakah mereka benar-benar akan kalah dan bertarung sampai mati? Mungkin Wang Chen tidak bisa melakukan ini. Berkat bantuannya, kakak mampu memurnikan hati Shuro, esensi darah dari dewa sejati. Dia sebenarnya memiliki barang yang sangat berharga. Kalau tidak salah, saya khawatir Yang Mulia Laut Selatan sudah menyiapkan barang ini. Saya menjadi semakin penasaran dengan Yang Mulia Laut Selatan. Dan Wu King Sui. Wang Chen berkata dengan mata menyipit. Ini sangat misterius. Saya yakin Yang Mulia Laut Selatan adalah sisa dari zaman purba. Mata raja pengobatan berkedip-kedip. Orang-orang dari zaman primordial dan abad pertengahan tidak jarang ada di dunia saat ini. Lagipula, di era abad pertengahan dan era primordial, terjadi dua perubahan yang menggemparkan dunia yang menyebabkan seluruh dunia berubah drastis. Banyak seniman bela diri yang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mata surgawi dan berjuang di ambang kematian hingga sekarang. Tapi era primordial, era primordial benar-benar berbeda. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang selamat dari zaman purba. Salah satu dari mereka mungkin adalah pakar terkemuka. Apa identitas Yang Mulia Laut Selatan saat itu? Hal ini membuat raja pengobatan sangat penasaran. Seseorang dari zaman purba, mungkin, kemungkinan besar dia berhubungan langsung dengan dewa sejati. Wang Chen juga menerima tebakan ini. Ku harap aku bisa memahami semuanya saat kita bertemu lagi nanti. Wang Chen tidak suka perasaan ditipu seperti ini. Yang Mulia Laut Selatan, dia tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang memimpin Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Benar, ini adalah kesempatan yang Zilan tinggalkan untukmu. Melihat Wang Chen yang diam, raja pengobatan mengeluarkan kotak kayu yang ditinggalkan Zilan. Apa ini? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah harta surgawi. Wajah raja pengobatan memerah. Jelas sekali, dia telah melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, dan dia tahu betapa menakjubkannya itu. Harta karun surgawi, sepertinya itu tidak buruk. Bahkan raja pengobatan pun sangat bersemangat, sehingga Wang Chen bisa membayangkan peluang seperti apa itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi dan langsung membuka kotak kayu itu. Hmm. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, mata Wang Chen membelalak. Di dalam kotak kayu yang indah, saat ini, ada sepotong tulang putih yang menakutkan. Sepintas, potongan tulang putih ini tampak biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Inilah yang membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Tulang putih ini tampak tidak berbeda dengan tulang layu biasa. Ini adalah kejutan terbesar. Untuk bisa muncul di inti segel, menurut raja pengobatan, benda ini merupakan salah satu harta karun yang telah menekan hati Shuro selama ribuan tahun. Bagaimana barang seperti itu bisa menjadi biasa? Terlebih lagi, raja pengobatan berkata bahwa benda ini adalah harta surgawi. Wang Chen tidak mengira raja pengobatan akan berbohong tentang masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah benda ini telah kembali ke keadaan semula, sehingga menyulitkan orang lain untuk mengenalinya. Ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Itu barang yang bagus. Rasakan dengan hati-hati. Raja pengobatan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata raja pengobatan, dengan sedikit keraguan di wajahnya, wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Menyipitkan matanya, Wang Chen menenggelamkan pikirannya ke dalam tulang yang layu ini. Bas. Namun, saat akal ilahi Wang Chen menyentuh tulang yang layu ini, matanya membelalak. Seolah-olah Wang Chen telah tiba di dunia yang luas dan tanpa batas. Perasaan ilahinya sepertinya telah hancur secara langsung. Itu benar, hancur. PT UI. Menyemburkan seteguk darah, tubuh Wang Chen bergetar, dan dia terpaksa mundur lima atau enam langkah. Seutas perasaan ketuhanan benar-benar telah memaksa kembali semua perasaan ketuhanannya, mengguncang jiwanya dan hampir membunuhnya. Melihat tulang layu di tangannya, Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi. Ini. Tidak berani mengambil risiko lagi, Wang Chen menoleh ke arah Raja Pengobatan. Bagaimana itu? Itu tidak normal, bukan. Untayan kemauan di dalam tulang yang layu sudah begitu kuat, bagaimana bisa tulang yang layu ini menjadi biasa? Bagi orang biasa, ketika mereka melangkah ke alam yang murni, tulang mereka akan ditempat ratusan kali, berubah menjadi tulang seperti batu giok putih. Ini adalah sebuah transformasi. Jika mereka melangkah ke alam dewa surgawi, tulang mereka akan menjadi seperti emas. Namun, tulang putih ini sangatlah biasa. Namun, seutas keinginanku sudah cukup untuk memberitahu kami bahwa pemilik tulang ini lebih kuat dari dewa surgawi. Itu telah disempurnakan hingga ekstrim, sehingga telah kembali ke keadaan semula. Raja Pengobatan tersenyum. Memang benar, ia telah kembali ke keadaan semula, muncul di segel dan menekan hati Shuro. Keagungan yang begitu kuat dan tak terbatas, mungkinkah milik dewa sejati? Saat Wang Chen mengatakan ini, bahkan dia sendiri pun terkejut. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, Wang Chen juga tahu betapa gilanya tebakannya. Mungkinkah tulang ini ditinggalkan oleh dewa sejati? Ini, tidak terbayangkan. Itu benar, jika saya tidak salah, itu pasti dewa sejati. Hanya dewa sejati dan dewa iblis yang bisa memiliki tulang yang telah kembali ke keadaan semula. Namun, jika itu adalah tulang dewa iblis, auranya akan menjadi lebih tajam dan lebih kejam. Jika kamu telah menyinggung tulang dewa iblis, aku khawatir jiwamu sudah tersebar sekarang. Hanya Tuhan sejati yang bisa begitu agung dan damai. Ini seharusnya menjadi tulang dewa sejati. Raja pengobatan tidak bisa memikirkan orang lain selain dewa sejati. Zilan benar-benar meninggalkan kesempatan seperti itu. Wang Chen terdiam. Jika aku tidak salah, dia mungkin mengambil tulang dewa iblis. Raja pengobatan menyipitkan matanya dan berkata, Dua harta karun untuk menekan hati Shuro. Jika yang satu adalah tulang dewa sejati, maka kemungkinan besar yang lainnya adalah tulang dewa iblis. Seharusnya begitu. Wang Chen mengangguk. Tidak peduli apapun, ini adalah kesempatan milikmu. Setelah meninggalkan tempat ini, carilah tempat yang aman untuk memurnikan tulang ini dan menjadikannya milik Anda. Tulang Tuhan yang benar berisi kehendak Tuhan yang benar, warisan Tuhan yang benar, dan misteri langit dan bumi. Tulang ini seharusnya adalah jari dewa sejati. Jika Anda dapat menggabungkannya ke dalam jari Anda sendiri, Anda telah melangkah ke tingkat tertinggi dari misteri langit dan bumi. Untuk budidaya Anda di masa depan, akan ada manfaat yang tak terbayangkan. Ini juga akan sangat membantu Anda dalam mengejar dewa sejati Dao. Setidaknya, ini dapat membantu Anda menghindari banyak jalan memutar. Dengan kesempatan ini, Anda akan menjadi pemenang terbesar dalam perjalanan ini. Raja Pengobatan memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Itu benar. Wang Chen tidak menyangkal kata-kata Raja Pengobatan. Sayang sekali dia ingin memperbaiki tulang yang layu ini. Memikirkan pelanggaran sebelumnya, yang hampir menyebabkan jiwanya tersebar, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pelanggaran-pelanggaran kecil ini telah menyebabkan bencana seperti itu. Jika dia memperbaikinya, dia tidak berani membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi. Sepertinya aku hanya bisa mencoba lagi ketika aku kembali. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Sekarang, mari kita bertarung demi inti kristal lima elemen. Setelah menyimpan kotak kayu itu dengan aman, Wang Chen berkata kepada Raja Pengobatan. Tulang yang diturunkan oleh dewa sejati sangatlah berharga. Namun, Wang Chen hanya bisa melihatnya sekarang. Dibandingkan dengan itu, pertarungan untuk inti kristal lima elemen lebih penting. Saya telah memperoleh inti kristal induk dan inti kristal tanah tebal. Bahkan inti kristal emas surgawi diperoleh dari seorang ahli misterius sebelum saya meninggalkan domain naga langit. Yang kurang dariku sekarang adalah inti kristal pohon vitalitas dan inti kristal api mengamuk. Bawa aku ke dua tempat itu. Mata Wang Chen menjadi tajam. Sudah waktunya untuk memulai pertarungan. Dengan runtuhnya raksasa berwarna darah dan keberadaan segel yang disempurnakan oleh Wang Chen, ancaman terbesar kuil ilahi ini telah lenyap. Semua orang sangat ingin bergerak. Semua orang mulai mencari peluang. Bagaimana Wang Chen bisa tetap diam? Jika inti kristal lima elemen ini ditemukan oleh orang lain, pertempuran sengit akan terjadi. Wang Chen tidak boleh tertinggal dari yang lain. Wang Chen tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima kesempatan sebesar ini. Saudaranya telah memperoleh hati Raja Shuro. Ini harus menjadi peluang terbaik. Namun, siapa sangka ia akan mendapatkan tulang putih dewa sejati? Mungkin bagi orang awam, tulang putih dewa sejati tidak seberharga hati Raja Shuro. Namun, bagi Wang Chen, benda ini adalah benda paling berharga yang dimilikinya. Ini karena Wang Chen memiliki warisan dewa sejati. Bahkan jika hati Raja Shuro ditempatkan di depan Wang Chen, itu tidak ada gunanya bagi Wang Chen. Jika dia memperbaikinya dengan paksa, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Adapun tulang putih dewa sejati, itu bisa berintegrasi sempurna dengan Wang Chen. Ini bukan lagi kasus sederhana, satu tambah satu sama dengan dua. Jika dia bisa memurnikan potongan tulang ini, manfaat yang dia terima pasti akan berlipat ganda. Karena itu, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya Wang Chen. Namun, Wang Chen dengan cepat menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk memurnikan tulang putih dewa sejati. Bagaimana bisa dengan mudah menghaluskan potongan tulang ini? Sebagai perbandingan, Wang Chen lebih memperhatikan lima elemen inti kristal. Jika Wang Chen bisa melihat ini, bagaimana dengan yang lainnya? Bisakah mereka melihat hal ini juga, yang paling disukai? Bagaimana Wang Chen bisa tertinggal dari yang lain? Jika dia melewatkan kesempatan ini, Wang Chen tidak tahu kapan dia akan menemukan kesempatan seperti itu lagi. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi dan berkata kepada Raja Pengobatan. Baiklah, aku akan membawamu ke tanah vitalitas. Tempat itu yang paling penting. Mengetahui bahwa Wang Chen khawatir, wajah Raja Pengobatan berubah menjadi serius. Wang Chen sangat tenang. Inilah yang dikagumi oleh Raja Pengobatan. Jika orang biasa yang memperoleh tulang putih dewa sejati, dia akan melupakan segalanya dan terbang ke langit. Berapa banyak orang yang bisa seperti Wang Chen, yang begitu tenang dan tenang. Namun, mentalitas seperti inilah yang memungkinkan Wang Chen terus bergerak maju dan menciptakan keajaiban, bukan? Yao Wang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Yao Wang tidak berani menunda lebih jauh lagi. Dia tahu betul betapa pentingnya inti kristal lima elemen bagi Wang Chen. Sama seperti kekuatan Wang Chen. Orang-orang biasa sudah lama menyempurnakan inkarnasi mereka. Sayangnya, Wang Chen telah menunggu dan bertahan. Bukan karena Wang Chen tidak bisa menyempurnakan inkarnasi. Sebaliknya, jika Wang Chen menginginkannya, dia dapat menyempurnakan inkarnasi kapan saja. Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen, situasi Wang Chen, dan sumber daya yang dimiliki Wang Chen saat ini, bagaimana inkarnasi yang dapat dia sempurnakan menjadi biasa. Sayangnya Wang Chen tidak tertarik dengan klon ini. Jika dia ingin menyempurnakannya, dia akan menyempurnakan puncak inkarnasi lima elemen yang dapat menampung langit dan bumi, yang dapat menampung semuanya. Ini adalah ambisi Wang Chen, tapi bukankah ini juga yang ingin dilihat oleh Yao Wang? Tentu saja, Yao Wang tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Astaga! Kali ini, Wang Chen tidak perlu mendesaknya. Yao Wang membawa Wang Chen ke bawah tanah dan bergegas menuju inti tanah vitalitas dengan kecepatan tercepat. Wuss! Aura dingin dan suram menyapu. Dunia bawah tanah gelap gulita. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia maju di bawah kepemimpinan Yao Wang. Dia tidak menemui banyak bahaya di bawah tanah. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri ke permukaan pulau dan bersembunyi di sini. Wang Chen hanya mendapat bantuan dari Yao Wang. Jika tidak, bahkan seseorang yang telah mengembangkan kekuatan tak terbatas dari bumi tebal tidak akan bisa maju dalam waktu yang lama. Wuss! Tiba-tiba, angin dingin di depan mereka terasa semakin kencang. Seluruh dunia menjadi lebih lembab. Kekuatan hidup yang kuat tampaknya terpelihara di sebidang tanah ini. Apakah kita sudah sampai? Merasakan hal ini, Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya pada Yao Wang. Selain tanah vitalitas, Wang Chen tidak dapat memikirkan tempat lain untuk kekuatan hidup yang begitu kuat. Kita telah sampai di tanah vitalitas, tapi kita masih jauh dari intinya. Kata Yao Wang. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Sungguh luar biasa. Kita bahkan belum mendekati inti, tapi sudah ada kekuatan hidup yang begitu kuat. Cukup untuk menunjukkan betapa agungnya kekuatan vitalitas di sini. Nah, jika tidak ada yang salah, perjalanan ini pasti tidak akan gagal. Saya khawatir inti kristal kayu vitalitas. Itu harus ada. Nafas Yao Wang agak berat. Hampir menggunakan seluruh kekuatannya, Yao Wang membawa Wang Chen ke depan. Setelah dua jam, dunia di depan Wang Chen tiba-tiba tampak terbuka. Wuss. Angin bersiul. Ini adalah gua karas bawah tanah yang dianggap tidak terlalu besar. Itu seperti surga, dunia yang mandiri. Menemukannya. Lihat ke sana. Begitu mereka tiba, Yao Wang bersorak kegirangan. Saat dia berbicara, Yao Wang menunjuk ke depan tempat Wang Chen melihat. Merasa. Mendengar kata-kata raja pengobatan, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke depan dan menghirup udara dingin. Lampu hijau redup berkedip-kedip di kegelapan. Di inti dunia ini, di tengah susunan aneh, kristal hijau seukuran kepala tertanam di dalamnya. Di dunia yang gelap ini, lapisan fluoresensi itu seperti cahaya bulan di malam hari, membelah kegelapan, memungkinkan orang melihat fajar. Kekuatan hidup yang agung dan tak terbatas menyebar, membuat pori-pori manusia terbuka tak terkendali. Itu adalah inti kristal vitalitas. Wang Chen bertanya. Itu benar. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Saya tidak menyangka akan ada inti kristal vitalitas sebesar itu. Itu seukuran kepala. Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Inti kristal lima elemen seukuran kepala. Ini sungguh menantang surga. Dia bertanya-tanya tempat seperti apa untuk memelihara inti kristal seperti itu. Yao Wang sangat jelas tentang betapa bergunanya inti kristal tersebut. Jika dilempar ke gurun tak berbatas, dengan inti kristal sebagai intinya, ia akan menyebar ke segala arah dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Gurun itu bisa diubah menjadi hutan tanpa batas. Jika inti kristal ini dilempar ke samping sepasang tulang, tulang tersebut mungkin akan menumbuhkan kembali daging dan darah, berubah menjadi iblis, bukan? Inti kristal lima elemen biasa seukuran kepalan tangan, dan itu sudah sangat bagus. Inti kristal ini seukuran kepala. Yao Wang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Teguk. Dia bisa dengan jelas mendengar suara Yao Wang menelan ludahnya. Nak, kita, sepertinya sudah kaya raya. Kali ini, kami benar-benar kaya raya. Semakin banyak Yao Wang berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Anda tidak memerlukan inti kristal yang kuat untuk menyempurnakan inkarnasi Anda. Hahaha. Nak, dengarkan aku. Jika saatnya tiba, berikan aku sisa inti kristalnya. Dengan vitaliti kristal yang begitu agung, jika saya bisa menggunakannya, saya pasti akan meningkat lebih jauh. Hahaha. Jika saatnya tiba, saya mungkin bisa menciptakan keajaiban. Yao Wang menari dengan gembira. Tentu. Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen tidak pelit dengan perkataannya. Jika setelah menyempurnakan inkarnasi, masih ada sisa, lalu bagaimana jika dia memberikannya kepada Yao Wang? Tanpa Yao Wang, bagaimana Wang Chen bisa menemukan inti kristal lima elemen ini? Ini bukanlah sebuah masalah. Aku akan pergi dan menghadapinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat melangkah maju dan berjalan menuju inti. Dengan setiap langkah, Wang Chen semakin dekat ke inti kristal. Dengan setiap langkah, Wang Chen merasa segar. Kamu satu-satunya. Ketika Wang Chen berjalan di depan inti kristal, dia sepenuhnya diselimuti oleh lampu hijau. Dia menyipitkan matanya. Datanglah padaku. Tanpa ragu, Wang Chen mengulurkan tangannya untuk meraih inti kristal. Ledakan. Saat tangan Wang Chen menyentuh inti kristal, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Seluruh dunia bawah tanah bergetar hebat. Energi agung mengalir ke tubuh Wang Chen, hampir menyebabkan darah Wang Chen mendidih. Itu memang benda spiritual. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu bersikap sombong sekarang. Meski kekuatannya ditekan, dia masih memiliki kekuatan ahli matahari murni sempurna. Mengapa Wang Chen takut dengan inti kristal ini? Mengaktifkan energi di tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan lima elemen, Wang Chen dengan paksa mencubit inti kristal besar itu. Retakan. Mengerahkan kekuatan di tangannya, Wang Chen berteriak dan inti kristal ditarik keluar dari tanah. Bas! 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 Di tangan Wang Chen, inti kristal sepertinya merasakan bahaya dan mulai bergetar. Tidak diketahui sudah berapa lama berdiri, sudah berapa lama dipelihara, dan sudah berapa tahun dialami. Bagaimana inti kristal itu mau ditundukkan oleh orang lain? Sayangnya, di depan Wang Chen, ia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Terutama setelah Wang Chen mengaktifkan kekuatan emas surgawi. Kayu yang terbuat dari logam. Menggunakan kekuatan emas surgawi yang kuat untuk menelan inti kristal kayu vitalitas secara alami menggandakan efeknya. Tanpa banyak usaha, setelah sekitar seperempat jam, Wang Chen langsung memasukkan inti kristal ke dalam tasnya dan melemparkannya ke ruang penyimpanannya. Mudah dan menyenangkan. Melihat Wang Chen menyelesaikan semua ini, Raja Pengobatan juga tertawa. Kesempatan kali ini bisa dibilang mudah dan menyenangkan. Inti kristal kayu vitalitas yang begitu besar sudah merupakan peluang besar. Namun, tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Jika ini tidak mudah dan menyenangkan, lalu apa? Keberuntungan kita sepertinya bagus, bukan? Raja Pengobatan bertanya pada Wang Chen. Itu tidak buruk. Namun, ini hanyalah permulaan. Jangan lupa, saya masih perlu mendapatkan raging flame kristal core. Bawa aku ke sana. Wang Chen berhenti tersenyum dan berkata. Sekarang bukan waktunya untuk bersemangat dan bahagia. Waktu sangat ketat. Saat dia mengeluarkan inti kristal kayu vitalitas, Wang Chen merasakan susunannya bergetar. Dia tidak tahu apakah ada perubahan di dunia luar. Jika ada perubahan, dia takut seseorang akan menyadarinya. Saat itu, akan ada masalah. Lebih penting lagi, hal ini pasti akan menyebabkan kesulitan bagi Wang Chen untuk mendapatkan inti kristal api mengamuk. Bagaimana Wang Chen bisa ceroboh? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak sabar untuk pergi ke inti api mengamuk. Baiklah. Nak, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku paling benci tempat sialan itu. Jika tidak ada yang penting, saya pasti tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke pinggiran inti. Sisanya terserah padamu. Saya tidak bisa masuk. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Berbicara tentang inti dari api mengamuk, Raja Pengobatan tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Tempat api mengamuk itu adalah musuh Raja Pengobatan. Jika bukan karena Wang Chen, Raja Pengobatan tidak akan pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bisa membawa Wang Chen ke sana sekarang, tapi dia tidak akan memasuki inti api mengamuk. Raja Pengobatan belum hidup cukup lama. Dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Jika ada inti kristal api mengamuk yang menakutkan di tempat itu, Raja Pengobatan yakin saat dia masuk, dia akan tamat. Hal ini harus diperjelas dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!